Merayu. He he. Angin dingin menderu dan angin bertiup kencang. Langit yang gelap seakan berada di dunia yang suram di mana matahari tidak pernah terlihat. Bulan sabit merah terlihat samar-samar di awan. Di antara pepohonan yang layu, seekor burung gagak bertengger sambil mengeluarkan suara gauk yang menyeramkan. Di kejauhan, ada barisan pegunungan gelap yang membentang hingga ke tempat yang tidak diketahui. Pohon-pohon tua yang layu tidak memiliki sedikitpun warna hijau. Di setiap sudut, ada berbagai jenis tulang yang bertumpuk di tanah. Ada tulang manusia, binatang iblis, dan ada juga tulang monster tak dikenal. Beberapa ular dan kadal berbisa yang hidup dalam kegelapan meringkuk di antara tulang-tulangnya. Mereka kadang-kadang merangkak keluar dari rongga mata mereka yang kosong, menjentikan lidah dan mengibaskan ekornya. Itu adalah dunia gelap yang seperti jurang maut. Seolah-olah seseorang bisa masuk ke neraka tanpa akhir melalui dunia ini. Merayu Ceritan menyeramkan dari hibrid demons bisa terdengar dari jauh. Sepanjang jalan, ada banyak mayat dan anggota tubuh iblis ganas yang patah. Para ahli dari sepuluh klan suci terkuat melewati dunia iblis kekacauan dan mengejar tentara iblis bibrida. Dewa bintang retak. Ledakan. Merayu Cahaya suci cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan serangkaian iblis ganas menjadi berkeping-keping. Api yang berkobar menyala seperti api neraka yang membakar roh jahat. Banyak roh jahat yang dilalap api melarikan diri ke segala arah, berteriak dengan sedih saat mereka melarikan diri ke segala arah. Saudara di Kiong, apakah kamu sudah menemukan lokasi buaya Raja Iblis? Meng Siulin dari klan bintang bertanya pada pria berbaju hitam dari klan pembakaran langit. Pria yang dipanggil, di Kiong, sedikit mengernyit. Matanya terbakar oleh api merah. Tidak, aku ingin tahu di mana bajingan itu bersembunyi. Kemudian, dia menoleh untuk melihat sosok muda yang memiliki batas garis keturunan dari tubuh suci kehancuran besar. Saudara Liu Mian menggunakan kekuatan kehancuran sebelumnya. Kamu seharusnya bisa merasakan aura asal kesunyian pada buaya Raja Iblis, kanan. Namun, Liu Mian menggelengkan kepalanya. Aku bisa merasakan aura desolate Origen pada buaya Raja Iblis. Tapi barusan, aura desolate Origen menghilang. Lenyap, bajingan itu tidak akan melarikan diri kembali ke penjara darah terlarang Tuhan, kan? Seharusnya tidak secepat itu, kan? Persimpangan jalan ini panjangnya sekitar beberapa ribu kilometer, belum lagi terluka oleh tebasan jiwa bintang Saudara Meng, jadi pastinya bersembunyi di suatu tempat. Liu Mian berbalik dan berkata. Tapi kita tidak punya banyak waktu lagi. Kita masih harus memperbaiki keretakan spasial yang menghubungkan ke Chaos Devil Domain. Saya khawatir kita hanya bisa membiarkan anjing-anjing ini pergi. Bajingan-bajingan ini berani menyerang wilayah manusia saat kita tidak siap. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, kita tidak akan bisa membiarkannya begitu saja. Dikyong mengepalkan tinjunya dan berkata dengan kesal. Meng Siulin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Bagaimana kalau ini? Nona Bai dan saya akan pergi dan memperbaiki celah ruang tersebut. Saudara Dikyong dan saudara Liu Mian akan terus mengejar Raja Iblis Buaya. Tentu, Dikyong langsung setuju. Liu Mian juga mengangguk. Bagaimana menurutmu, Nona Bai? Melihat sosok tinggi bertopeng itu tidak menjawab, Meng Siulin bertanya lagi. Oh, jawab Bai Kianyu. Baiklah, Nona Bai dan aku sudah cukup untuk memperbaiki keretakan spasial. Jangan melangkah terlalu jauh kalau-kalau ada bala bantuan dari tentara Iblis di penjara darah terlarang dewa. Kami tahu apa yang kami lakukan. Baiklah. Setelah itu, semua orang langsung berpencar. Liu Mian dari klan kehancuran besar, Dikyong dari klan pembakaran langit, dan beberapa orang lainnya membentuk tim kecil dan terus mengejar Iblis Bibrida yang mundur. Perseteruan antara manusia dan klan Iblis tidak pernah berhenti. Kebencian yang dimiliki manusia terhadap Iblis Hibrid semakin bertambah dari hari ke hari. Buaya Raja Iblis adalah raja klan Iblis. Sekarang dia terluka, ini jelas merupakan kesempatan bagus untuk membunuhnya. Jika tidak, akan menjadi masalah besar di masa depan jika mereka membiarkannya begitu saja. Ayo cepat dan temukan lorongnya, kata Meng Siulin. Bai Kianyu mengangguk. Baiklah. Apa yang salah? Sepertinya Anda sudah sedikit linglung sejak awal. Apa yang telah terjadi? Meng Siulin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada apa-apa. Bai Kianyu menjawab dengan acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa lagi. Seperti angsa yang gesit, dia terbang ke arah lain. Meng Siulin mengangkat bahu. Tanpa bertanya lebih jauh, dia pun terbang menjauh. Pada saat ini, Chu Hen juga memasuki persimpangan, domain setan caotik, dan penjara darah terlarang Tuhan pada waktu yang tidak tepat. Terlepas dari situasinya, tidak masuk akal bagi Chu Hen untuk menerobos ke tempat ini sendirian. Namun, Chu Hen tetap datang pada akhirnya. Faktanya, bahkan Chu Hen tidak dapat menemukan alasan yang jelas. Dia bahkan tidak tahu apa yang diwakili oleh tempat ini. Dia hanya sedikit khawatir. Terutama ketika dia mendengar Meng Siulin dan yang lainnya menyebutkan kata-kata, penjara darah terlarang Tuhan, Chu Hen mau tidak mau datang ke tempat ini pada saat-saat terakhir sebelum lorong di luar ditutup. Namun, begitu dia masuk, Chu Hen sedikit terkejut saat melihat dunia gelap yang seolah tanpa cahaya matahari. Dia belum pernah melihat tempat dengan Yin Qi yang begitu padat. Di mana-mana dipenuhi dengan kesuraman dan kematian. Bahkan, Si Lendrich, tempat berkumpulnya mayat jauh lebih padat dibandingkan Yin Qi di sini. Perasaan yang diberikan tempat ini kepada orang-orang seperti satu-satunya jalan menuju neraka. Di mana mereka? Chu Hen melihat sekeliling, tapi dia tidak tahu ke arah mana harus pergi. Di bawah Yin Qi yang jahat dan padat, bahkan sulit untuk memperluas persepsinya. Dia sedikit impulsif. Chu Hen menggelengkan kepalanya sedikit, lalu mengikuti perasaannya dan secara acak memilih arah yang akan dituju. Pohon-pohon gelap yang layu bagaikan cakar roh jahat, dan burung gagak kurus dan aneh bertengger di puncak pohon dan mengeluarkan tangisan yang membuat bulu kuduk berdiri. Chu Hen mengembara tanpa tujuan di dunia yang gelap dan suram ini, dan dia segera mulai kehilangan arah. Jelas sekali. Dia tidak menuju ke arah yang sama dengan Bai Kianyu dan yang lainnya. Merayu Tiba-tiba, saat Chu Hen hendak berbalik dan kembali, teriakan pelan dan aneh tiba-tiba terdengar samar dari aliran pegunungan yang gelap. Jantung Chu Hen berdetak kencang. Kemudian, dia naik ke puncak aliran gunung. Dua puncak gunung yang spektakuler saling bersilangan, yang aneh dan ganjil. Dan jika dilihat lebih dekat, ada pintu masuk gua besar di tengah puncak gunung. Gua itu memanjang sampai ke kedalaman, dan dia tidak bisa melihat dasarnya, tapi samar-samar dia bisa melihat kabut darah samar naik. Melihat kabut darah yang mengambang samar di dalam gua, mata Chu Hen menunjukkan kewaspadaan. Tempat apa ini? Setelah ragu-ragu sebentar, mata Chu Hen bersinar dengan tekat. Kemudian, sosoknya bersinar, dan dia berubah menjadi aliran cahaya, langsung memasuki gua di antara puncak gunung. Aduh, aduh! Burung gagak yang hinggap di puncak pohon yang layu semakin berkokok dengan gelisah. Bulan sabit berwarna darah di balik awan gelap perlahan-lahan memperlihatkan bagian ekornya. Di bawah selubung cahaya redup, terlihat dari jauh, dua puncak gunung yang menyimpang tampak seperti mulut berdarah binatang raksasa prasejarah. Dengan, rumah buku yang luar biasa.com. 1.452 Wuss Angin dingin yang menusuk bertiup, dan dari waktu ke waktu, beberapa lolongan setan yang menakutkan datang dari pegunungan yang jauh. Di dunia yang gelap ini, pegunungan, sungai, pepohonan, bunga, rerumputan, dan bebatuan seakan tertutup lapisan selubung abu-abu. Di tanah datar yang dikelilingi pegunungan, terdapat sebuah altar kuno yang aneh dan ganjil. Di altar, ada susunan heksagram berwarna darah yang digambar dengan darah kering. Di bagian atas setiap sudut heksagram, terdapat sembilan tengkorak manusia sebagai inti susunannya. Pancaran cahaya merah menyala keluar dari formasi jimat, menghubungkan kehampaan kacau tempat awan berkumpul. Jauh di langit, di dalam pusaran bintang tempat awan gelap melonjak, terdapat ruang terbelah yang jelas-jelas dalam keadaan pecah. Ruang terbelah tersebut membentuk lubang melahap besar yang lebarnya sekitar 300 meter. Jika seseorang melihat ke atas, seseorang dapat dengan jelas melihat turbulensi ruang angkasa yang saling bersilangan di dalam lubang yang melahap tersebut. Dan di tengah lubang melahap, ada bola cahaya merah yang mengambang. Bola cahaya itu seukuran kepalan tangan anak-anak, dan ada pola kristal seperti darah yang bergoyang di dalamnya. Itu adalah bola cahaya yang sangat kecil, tetapi pada saat ini, ia melepaskan aura jahat yang pekat. Aura jahat yang tak ada habisnya menempel di tepi lubang melahap, seperti api iblis yang terus-menerus menggerogoti penghalang, membuat lubang melahap sulit untuk ditutup. Sepertinya ada di sini. Wuss! Bersamaan dengan suara sepoi-sepoi angin yang berhembus, debu di sekitar altar menimbulkan lingkaran riak udara yang samar. Kemudian, dua sosok muda muncul dan muncul di sini. Iblis menarik mutiara. Bai Kiyanyu memandangi bola cahaya berwarna merah darah yang mengambang di tengah lubang melahap di langit, dan mata berair di balik topengnya samar-samar menunjukkan sedikit keheranan. Jadi ia menggunakan kekuatan pembakaran, mutiara penarik iblis untuk membuka jalur pesawat. Meng Siulin juga menyipitkan matanya. Dia melihat sekeliling, dan melihat ke altar berwarna darah di heksagram di depannya. Namun, mutiara penarik iblis seharusnya hanya bertindak sebagai inti dari susunan ini. Tampaknya ras iblis menggunakan aura jahat yang disebabkan oleh pembantaian di platform perang suci untuk secara paksa membuka jalan antara dua tempat. Meng Siulin berkata sambil diam-diam menggelengkan kepalanya. Istana Dewa Perang Menghancurkan Istana Dewa Perang adalah satu hal, tetapi hal itu bahkan menciptakan peluang bagi klan iblis untuk menyerang alam iblis kekacauan. Saya semakin penasaran dengan latar belakang orang bernama Chu Hen itu. Dia tidak bermaksud demikian. Tapi begitu dia mendengar dua kata, Chu Hen, baikianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya yang seperti bunga bakung. Jangan buang waktu. Cepat perbaiki celah spasial. En. Meng Siulin sedikit mengangguk. Kemudian, matanya menjadi dingin, dan tubuhnya memancarkan cahaya bintang yang menyelaukan. Dia segera melangkah ke udara dan terbang menuju Space Devouring Hall. Jika dia ingin memperbaiki lorong yang dibuka oleh pasukan klan iblis, pertama-tama dia harus mendapatkan mutiara pemikat iblis. Meng Siulin tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung bergegas menuju lokasi mutiara pemikat iblis. Namun, sesaat sebelum Meng Siulin bergerak, cahaya berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya berputar keluar dari altar kuno heksagram di bawah. Desir. Pusaran cahaya yang membubung ke langit seperti pusaran air merah yang saling terkait. Dan di tengah pusaran air, aura jahat yang kuat dan padat dengan cepat memadat menjadi varian Evil Beast yang ganas dan menakutkan. Ah. Varian Evil Beast melepaskan niat membunuh yang kuat dan menerkam ke arah Meng Siulin. Ekspresi orang itu sedikit berubah. Dia mengulurkan telapak tangannya dan telapak tangan cahaya bintang yang kuat dan keras turun, langsung mengenai tubuh varian Evil Beast, langsung menghancurkannya menjadi awan kabut darah. Namun, sebelum Meng Siulin bisa menarik auranya, pusaran cahaya yang terjalin yang membumbung ke langit tiba-tiba melonjak. Itu seperti pilar raksasa dari tornado merah yang menghalangi di depan lawan. Ha. Ah. Serangkaian lolongan menyeramkan saling tumpang tindih, dan pusaran cahaya berwarna darah yang memenuhi langit sekali lagi menyatu menjadi banyak varian binatang jahat yang menakutkan. Meng Siulin segera merasa seolah-olah dia terjebak dalam sekelompok binatang iblis. Yang lebih buruk lagi adalah, mutiara pemikat iblis, di langit tiba-tiba memancarkan seberkas cahaya. Dalam sekejap, sinar berwarna darah yang menyelimuti Meng Siulin memancarkan tarikan gravitasi seperti rawa. Ribuan cahaya bintang yang tertinggal di sekitar tubuh Meng Siulin segera menjadi sangat redup, seolah-olah ditutupi oleh lapisan kabut bayangan. Ceroboh. Hati Meng Siulin terguncang. Pada saat berikutnya, kelompok binatang jahat yang ganas dan ganas yang menari dengan kacau menerkam dari segala arah. Tidak baik. Berdengung. Tiba-tiba, lapisan gelombang udara bergetar di udara. Seiring dengan ruang yang terdistorsi, gelombang udara yang panas menyebar di kehampaan. Api emas yang muncul entah dari mana tiba-tiba muncul di sekitar Meng Siulin. Ah! Api emas yang bersinar dengan aura suci segera menyelimuti varian binatang jahat, seolah-olah membakar jiwa mereka, membakar mereka hingga ketiadaan. Kaisar api-api jiwa surgawi. Hati Meng Siulin berbinar. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia melihat Baikianyu berdiri di tanah di bawah dengan cahaya suci kemasan. Sepasang mata di balik topeng itu dipenuhi dengan cahaya agung dan suci. Aku akan melindungimu. Ambillah manik penarik setan, kata Baikianyu. Oke. Meng Siulin langsung setuju. Dia segera mengepalkan tinjunya, dan seberkas cahaya bintang muncul dari tubuhnya. Dengan bantuan Baikianyu, dia segera melawan momentum sinar tebal berwarna darah. Tempat apa ini? Di gua yang dalam dan suram, Cuhan membawa banyak kewaspadaan saat dia berjalan ke depan. Semakin dalam dia pergi, semakin padat aura jahat yang melayang di udara. Apalagi tercium bau darah yang menyengat. Saya khawatir saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Cuhan berpikir dalam hati. Semakin dalam dia pergi, semakin besar ruang di dalam gua itu. Itu seperti istana gua bawah tanah yang telah terkubur jauh di dalam tanah selama puluhan ribu tahun. Cuhan tidak datang ke sini untuk mencari harta karun, terutama karena tempat ini berada di perbatasan penjara darah terlarang dewa. Potensi bahaya yang tidak terduga dapat terjadi kapan saja. Menjelajah secara membabi buta bukanlah pilihan bijak. Saat Cuhan hendak berbalik dan pergi, aura aneh tiba-tiba datang dari istana Valet miliknya. Ini. Cuhan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa yang sedang terjadi? Setelah tinggal di istana Valetku begitu lama, ini pertama kalinya ia mengirimiku sinyal. Dia ragu-ragu sejenak. Kelopak mata Cuhan bergerak-gerak. Baiklah, aku akan masuk dan melihat apa yang ada di dalamnya. Setelah mengatakan itu, jari-jari kaki Cuhan dengan ringan menyentuh tanah, dan dia mempercepat seolah-olah dia sedang berlari di atap dan dinding. Heh. Itu memanjang beberapa mil ke dalam gua, mengejutkan kelelawar yang mengeluarkan aura berdarah. Saat Cuhan melewati ujung lorong, matanya tiba-tiba terbuka, dan pada saat yang sama, dia melihat istana bawah tanah kuno. Pilar istana yang besar menopang dunia bawah tanah yang dipenuhi aura jahat ini. Berjalan menuruni tangga yang luas, pandangannya menyapu sekeliling. Di dinding, ada binatang iblis bibrida yang ganas dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Ini. Cuhan sedikit terkejut. Dia juga sedikit bingung. Namun, aura yang berasal dari Valet Palace of True Essence miliknya menjadi semakin kuat. Lalu, murid Cuhan sedikit menyusut. Di depannya, di tengah istana bawah tanah, ada genangan darah persegi besar yang dikelilingi oleh tangga di keempat sisinya. Polaki yang pada terus meningkat, dan permukaan genangan darah terus menggelembung. Di masing-masing dari empat sudut genangan darah, ada tengkorak besar berdiri. Ada aliran cairan berwarna darah yang mengalir dari mulut tengkorak ke dalam kolam. Aneh dan aneh. Itu membuat bulu kuduk berdiri. Apa-apaan ini? Cuhan sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Mengatakan itu, dia perlahan mendekati tepi genangan darah. Berdengung. Saat Cuhan mendekat, pola sihir yang rumit tiba-tiba muncul di sekitar genangan darah. Seperti jalinan tanaman merambat gelap, pola sihir merah tua mengembara, membentuk pola bintang berujung enam di sekitar genangan darah. Apakah ini yang kamu cari? Gumam Cuhan. Pada saat berikutnya, aura yang kuat dan menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Cuhan. Mengaum. Ditemani oleh raungan naga yang memekakan telinga yang bergema di seluruh istana bawah tanah. Dalam sekejap, monster besar yang diselimuti darah hitam langsung bergegas keluar dari istana Valet Cuhan. Kemudian, dengan suara, Bang Ia langsung melompat ke dalam genangan darah, memercikkan hujan darah yang sangat besar. 1453 Mengaum. Raungan naga yang berapi api bergema di dalam dan di luar istana bawah tanah, dan hujan darah meledak di genangan darah. Dalam sekejap, monster besar yang diselimuti aura berdarah gelap langsung keluar dari istana Valet asal sejati Cuhan, lalu terjun terlebih dahulu ke dalam kolam. Bang. Gelombang darah melonjak seperti gelombang pasang. Di kolam besar itu, hanya ada kerangka putih naga yang berenang di dalamnya. Kerangka besar itu tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Hanya dua bola energi seperti api yang menyala di rongga matanya yang kosong. Melihat pemandangan di depannya, Cuhan sangat terkejut. Dia bahkan lebih terkejut lagi karena kerangka naga raksasa, yang hanya memiliki sedikit kesadaran tersisa, akan tertarik pada genangan darah ini. Dan kemudian, sebuah adegan yang membuat Cuhan semakin tidak percaya terjadi. Dia melihat kerangka naga yang berendam di kolam darah menyerap energi darah di kolam secara sembarangan. Suara mendesing. Energi esensi berwarna darah di kolam itu seperti ikan paus raksasa yang menghisap air, dengan cepat berkumpul menuju kerangka naga raksasa. Setelah itu, di bawah tatapan kaget Cuhan, esensi berwarna darah yang berenang di sekitar tubuhnya berubah menjadi garis-garis halus serat optik yang tak terhitung jumlahnya. Serat optik ini terjalin di sekitar bagian dalam dan luar tulang belakang naga, dan bercampur di sisi kiri dan kanan kerangka, membentuk berkas cahaya seperti tendon. Ini. Mata Cuhan melebar, dan masih ada keterkejutan di dalamnya. Mengaum. Raungan naga menembus telinga, dan ruangan bergetar. Raungan naga ini beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Lampu merah yang muncul dari rongga mata yang kosong menjadi semakin intens. Seiring dengan nafas kehidupan yang bagaikan angin musim semi, tulang punggung naga yang semula gundul seperti tiang perlahan-lahan menumbuhkan otot berwarna merah dan putih. Cuhan kaget dan ragu. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Kolam darah ini benar-benar dapat menghidupkan kembali daging dan tulang orang mati. Jika dilihat lebih dekat, gumpalan daging yang lembut itu seperti kulit bayi yang baru lahir, terutama yang rapuh. Namun, daging segar tumbuh dari setiap bagian tulang belakang naga dan setiap bagian kerangka. Segera, kerangka naga itu tidak lagi ganas seperti sebelumnya, tetapi memiliki warna putih samar. Namun, penampilannya tetap menakutkan. Namun, hati Cuhan dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Benar-benar tidak terduga. Dia secara tidak sengaja menerobos ke dalam istana bawah tanah ini, dan sebenarnya ada genangan darah yang ajaib. Hua! Cairan berwarna merah darah di kolam bergetar hebat. Pada saat ini, aura yang sangat dingin dan jahat tiba-tiba memenuhi udara. Kepala besar bersisik perlahan muncul dari genangan darah di belakang kerangka naga. Sepasang pupil vertikal mirip buaya bersinar dengan sifat iblis yang haus darah. Raja Iblis Buaya Cuhan kaget Ledakan Segera setelah dia selesai berbicara, sosok iblis yang besar dan menakutkan melompat keluar dari genangan darah. Aura iblis yang mengerikan segera memenuhi seluruh istana bawah tanah. Aura yang menyebabkan orang gemetar menyebar ke segala arah. Pupil Cuhan menggigil dan cahaya ungu iblis segera muncul dari matanya yang dalam. Ini sarang Raja Buaya Iblis. Jika itu masalahnya, bukankah kumpulan darah ini akan digunakan untuk menyembuhkan lukanya? Seperti yang diharapkan, bahu Raja Buaya Iblis yang dipotong oleh Meng Siulin dari Klan Bintang tiba-tiba tumbuh satu sama lain. Selain fakta bahwa sisiknya tidak terlalu padat, hampir tidak ada perbedaan dari sisik sebelumnya. Heh. Sebelum Cuhan bisa tenang, Raja Buaya Iblis membuka mulutnya dan taringnya yang tajam bersinar dengan cahaya beracun yang tajam. Kemudian, ia mengayunkan ekornya yang sangat besar dan menyapukannya ke arah Cuhan. Kekuatan besar dari ekornya mendesis. Bang. Ada ledakan keras dan Cuhan yang tidak bisa mengelak tepat waktu tersapu oleh ekor besar itu. Ledakan. Dampak dahsyatnya terus berlanjut dan bersama dengan pilar-pilar istana yang hancur, Cuhan dengan paksa menabrak dinding batu yang tebal. Debu beterbangan dan bebatuan berjatuhan. Retakan besar yang tampak seperti jaring laba-laba menyebar dengan cepat. Aduh. Sebelum Raja Buaya Iblis melancarkan serangan sengit lainnya terhadap Cuhan, makhluk besar lainnya di genangan darah juga meletus dengan kekuatan ganas yang menghancurkan bumi. Rongga mata kerangka naga raksasa itu dipenuhi dengan cahaya merah yang menggetarkan jiwa. Ia melambaikan cakarnya yang tajam dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menerkam tubuh besar Raja Buaya Iblis. Bang. Kedua makhluk besar itu saling bertabrakan. Di bawah pengaruh dahsyat kerangka naga raksasa, Raja Buaya Iblis jatuh ke dalam genangan darah lagi. Gelombang darah yang mengerikan meledak begitu saja. Formasi Iblis kuno di sekitar genangan darah bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Tanah berguncang, dan seluruh bagian bawah istana berguncang dengan gelisah. Aduh. Heh. Kerangka naga yang seperti zombie T-Rex dan Raja Buaya Iblis bertarung bersama. Adegan paling mengejutkan terjadi di genangan darah, seolah-olah dua binatang raksasa purba sedang bertarung satu sama lain. Dampak dahsyat keduanya terus meluas. Tanah dengan cepat terbelah, dan retakan muncul satu demi satu. Dinding di sekitarnya juga terdapat retakan dengan berbagai ukuran. Tampaknya jika ini terus berlanjut, tidak peduli seberapa kuat istana bawah tanah itu, istana itu akan runtuh. Meskipun bahu Raja Buaya Iblis yang terputus telah beregenerasi, dapat dilihat bahwa luka yang lain belum pulih sepenuhnya. Di bawah serangan dahsyat kerangka naga raksasa, ada tanda-tanda akan ditekan. Namun, Raja Buaya Iblis tetaplah Raja Klan Iblis. Terlebih lagi, lain bukanlah naga raksasa seutuhnya. Tidak ada daging, tidak ada sisik. Itu hanyalah kerangka naga. Raja Buaya Iblis segera memantapkan tubuhnya. Cakar raksasanya yang tajam terus-menerus menamparkan kerangka naga raksasa itu. Daging segar yang baru saja tumbuh dari kerangka naga langsung dihancurkan dan diledakan. Heh! Raja Buaya Iblis meraum dengan ganas. Seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya merah tua yang kuat, dan mata buaya vertikalnya menyemburkan dua sinar cahaya merah seperti pedang. Heh! Dengan ledakan besar, dua berkas cahaya merah langsung menembus kepala besar kerangka naga raksasa itu. Seiring dengan pecahan tulang yang hancur, dua api di rongga mata kerangka naga dengan cepat meredup, dan aura kehidupan yang baru saja pulih menghilang. Heh! Raja Buaya Iblis memanfaatkan kesempatan itu dan langsung menerkam kerangka naga raksasa itu. Cakar raksasanya mencengkeram tenggorokan kerangka naga itu, dan sisik di lengannya dengan cepat menonjol. Tulang punggung kerangka naga raksasa itu juga ditarik dengan kuat. Jarak antara tulang kerangka itu dengan cepat meregang. Mengaum! Raungan naga yang dalam menunjukkan ketidakberdayaannya. Tiba-tiba, arus listrik yang sangat tajam melonjak di istana bawah tanah. Retakan! Serangkaian darah Iblis berwarna hijau tua berceceran. Pupil vertikal ganas raja buaya Iblis dengan cepat menyusut, dan busur petir ungu yang indah menembus tenggorokannya. Deru guntur dan kilat yang dahsyat bagaikan seruan ribuan burung petir. Pedang dewa hitam yang diselimuti petir tak berujung langsung menembus tenggorokan raja buaya Iblis dari belakang lehernya. Di ujung gagang pedang, mata Cuhan bersinar dengan cahaya Iblis yang aneh. Jejak samar darah menggantung di sudut mulutnya, dan wajah tampannya menunjukkan jejak aura dingin dan ganas. Lain kali, jangan memunggungi musuh, raja Iblis. Kata Cuhan dingin. Heh. Raja buaya Iblis mengeluarkan raungan parau. Ia tidak pernah membayangkan bahwa manusia yang tampaknya lemah dapat secara diam-diam memberikan pukulan fatal padanya. Pada saat inilah juga api gelap di rongga mata kerangka naga raksasa yang telah dihantam genangan darah sekali lagi muncul. Mengaum. Kemudian, kerangka naga raksasa itu sekali lagi menerkam raja buaya Iblis, yang titik vitalnya telah tertusuk petir. Seperti ular piton, ia melingkari tubuh besar pihak lain dan menyeretnya ke dalam genangan darah. Dalam sekejap, genangan darah melonjak hebat. Terlebih lagi, darah Iblis berwarna hijau tua menyembur keluar. Seribu empat ratus lima puluh empat. Heh. Wah. Serangkaian jeritan nyaring hantu dan lolongan serigala saling bersinggungan. Bang, badai api emas menyapu langit. Api suci yang berkobar menyebar ke segala arah. Iblis bibrida dan makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar dengan aura jahat dan jahat seperti roh jahat dari neraka yang dibakar oleh api ilahi. Mereka menjadi hampa jeritan yang menyedihkan. Hah. Di saat yang sama, di atas kehampaan yang dipenuhi aura darah, cahaya bintang yang menyilaukan bermekaran seperti matahari yang terik, mekar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Saat ruang angkasa bergetar hebat, seberkas cahaya bintang dan cahaya suci menyapu langit. Dalam sekejap, aura ganas dan jahat yang berkumpul di sini ditembus oleh cahaya ilahi. Pola Iblis kuno berwarna merah tua yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di celah ruang. Cahaya bintang yang sangat tajam menebas seperti pedang surgawi. Dengar suara keras. Kabut darah di langit mulai berjatuhan. Pola setan aneh yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi hujan bunga api. Kemudian, manik Iblis jahat yang bergoyang dengan esensi merah jatuh seolah-olah kehilangan dukungannya. Iya. Meng Siulin dari klan bintang mengangkat telapak tangannya dengan lembut. Manik Iblis yang memancarkan aura misterius dan Iblis segera jatuh ke telapak tangannya. Selesai. Meng Siulin mengepalkan tinjunya dan segera kembali ke tanah di bawah. Mengerti. Ucapnya pada baik kianyu yang memakai topeng. Yang terakhir mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Meng Siulin melanjutkan, api kaisar api jiwa surgawi benar-benar kuat. Jika Anda tidak ada di sini, saya khawatir tidak akan mudah untuk mendapatkan benda ini. Baik kianyu tidak banyak bicara, tapi menatap ke langit. Meskipun mereka telah mendapatkan manik Iblis, retakan di ruang tersebut masih belum menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Matanya yang indah menoleh sedikit dan menatap altar kuno berbentuk bintang tidak jauh dari situ. Selanjutnya, kita perlu membalikkan formasi Iblis untuk memperbaiki terowongan luar angkasa. Iya. Mata Meng Siulin bersinar dengan sedikit kesungguhan, saya ingin tahu apakah Dikyong dan Liu Mian sudah kembali. Balikan formasi Iblis terlebih dahulu. Mereka akan terjebak pada waktunya. Oke, aku akan membalikkan formasi Iblis. Kamu terus melindungiku. Dengan itu, Meng Siulin melompat dan mendarat dengan mantap di altar enam arrai cahaya. Kemudian, dia mengatupkan kedua telapak tangannya dan untayan cahaya bintang perak yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuhnya. Dalam sekejap, altar di bawahnya melepaskan fluktuasi spasial yang aneh, dan tanda Iblis merah di atasnya perlahan menyala. Mengaktifkan. Meng Siulin berteriak pelan, dan matanya bersinar dengan cahaya bintang yang menyilaukan. Di istana kuno bawah tanah yang dalam dan gelap. Dinding di sekelilingnya dipenuhi retakan panjang dan sempit. Di sisi genangan darah besar di tengah istana, mata Cuhan waspada, dan ada sedikit makna mendalam di antara alisnya. Pada saat ini, Cuhan tidak bisa lagi merasakan aura Raja Iblis Buaya. Bahkan ritma aura kerangkan agak begitu halus sehingga bisa diabaikan. Yang paling mengejutkan adalah kolam yang semula berwarna merah tua juga berubah menjadi kolam bening tanpa warna apapun. Segala macam kotoran tercampur di dalamnya, membuatnya agak keruh. Sudut mata Cuhan menyipit. Semua energi yang terkandung dalam kumpulan darah telah dijarah. Semuanya telah terserap dengan bersih. Bagaimana sebenarnya situasinya sekarang? Cuhan juga tidak begitu jelas. Dengeng dengungan. Tiba-tiba, terjadi banyak kegelisahan di dasar kolam. Air memercik dan berguling, dengan cepat membentuk pusaran air yang kacau balau. Fluktuasi spasial yang kuat menjadi semakin intens, seperti magma laut dalam yang serius dan cepat terbentuk. Seluruh istana bawah tanah bergetar tanpa henti. Ketika getaran spasial mencapai puncaknya, boom terdengar suara keras, dan kolam besar itu tiba-tiba meledak. Roar, pada saat yang sama, raungan naga yang keras menembus seluruh istana bawah tanah. Ini adalah auman naga. Itu memancarkan keganasan dan dominasi tertinggi. Aura yang menakjubkan dan menakutkan memiliki keagungan yang membuat jiwa seseorang bergetar. Ombak di langit seperti tsunami, dan angin kencang serta hujan menyerang. Makhluk kuat yang memancarkan aura suram tiba-tiba muncul di depan Cuhan. Hua. Aura yang agung dan kuat itu seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Kepala yang ganas dan besar itu memuntahkan nafas naga yang panas. Naga. Pada saat ini, yang muncul di depan Cuhan adalah naga sungguhan. Itu bukanlah tulang naga yang tidak berdaging. Lebih dari separuh tubuhnya yang besar masih berada di dalam kolam. Tubuhnya yang bercakar kokoh terbungkus sisik hitam yang padat. Dari cakar hingga lengan naga, ia kuat dan bertenaga. Dari tulang punggung naga hingga punggungnya, ia bersinar dengan tajam. Tubuhnya yang sempurna memancarkan aura yang luar biasa dan mulia. Kepala kosong yang awalnya seperti zombie sekarang menjadi sangat penuh, dan sepasang mata raksasa vertikal memancarkan aura yang agung dan mendominasi. Melihat makhluk yang sangat ganas di depannya, yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dalam hati Cuhan, dia terkejut, curiga, dan bahagia. Apakah ini penampilan asli dari pihak lain? Atau apakah itu wujud setelah menelan buaya Raja Iblis? Sisik hitamnya tampak jauh lebih gelap daripada sisik buaya Raja Iblis. Namun sepasang mata vertikal buaya hampir sama dengan mata buaya Raja Iblis. Cuhan sedikit curiga. Namun, pada saat ini, Cuhan tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini, karena dia melihat rasa dingin di mata naga hitam itu. Pengabayan. Kedinginan. Rasa dingin tanpa emosi sedikitpun. Cuhan sepertinya tidak terkejut sama sekali. Meskipun dia telah membawa pihak lain keluar dari tanah pemakaman naga, yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan membantunya memulihkan sebagian kesadaran spiritualnya di pembuluh darah roh bawah tanah sekte bela diri, dan bahkan menggunakan Yuan sejatinya untuk memberi makan. Pihak lain, semua yang dilakukan Cuhan tidak lebih dari menggunakan kekuatan pihak lain. Tapi, untuk ras naga yang mulia dan kuat, manusia biasa sama sekali tidak boleh ditahan. Seorang pria dan seekor naga. Begitu saja, mereka saling berhadapan di istana bawah tanah. Seseorang memiliki tatapan tajam di matanya, dan auranya sama megahnya dengan gunung. Yang lainnya tenang, dan tubuhnya lurus seperti tombak dingin. Tidak ada sedikitpun rasa takut di wajah Cuhan. Meskipun pihak lain telah menelan Raja Iblis Buaya, penguasa ras iblis, dan telah menyerap semua energi esensi di kolam darah. Apa? Akulah yang membantumu pulih ke level ini. Sekarang kamu ingin kembali dan menelanku. Cuhan dengan dingin menatap murid vertikal dingin pihak lain. Tidak takut, tidak takut. Naga hitam raksasa itu perlahan mengangkat tubuh besarnya, dan rasa dingin di tubuhnya sedikit berkurang. Namun, di saat berikutnya, cahaya seperti api hitam muncul dari tubuhnya, dan di saat yang sama, cahaya dingin tiba-tiba keluar dari matanya. Mengaum. Diiringi raungan yang memekakan telinga, naga hitam raksasa itu langsung menukik ke bawah, membuka mulutnya yang berdarah ganas, dan menerkam ke arah Cuhan. Balapan naga. Garis keturunan kuno yang mulia. Pada akhirnya, ia tidak mau tunduk pada manusia manapun. Dalam sekejap, kelopak mata Cuhan bergerak-gerak, dan dengan, pekikan, gelombang udara yang berapi-api bergetar, dan cahaya ungu iblis tiba-tiba keluar dari pupilnya. Bersama dengan tujuh titik hitam di kedalaman pupilnya, hukum luar angkasa yang kuat menyebar. Berdengung. Gelombang udara yang kuat menyebar, dan lapisan layar cahaya ungu solid segera menghalangi keduanya. Pupil vertikal sedingin es. Murid ungu setan. Satu naga dan satu manusia, dua pasang mata aneh, saling berhadapan dalam jarak dekat. Suasana seluruh istana bawah tanah menjadi sangat kacau, dan retakan berbintik-bintik dengan cepat muncul di tanah dan dinding. Berdengung. Cahaya bintang yang mengalir indah berputar ke arah yang berlawanan, dan susunan iblis di altar bintang berujung enam berputar ke arah yang berlawanan. Bersama dengan cahaya bintang terang yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, retakan spasial di pusaran angin dan awan di langit menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Selesai. Di atas barisan iblis, mata Meng Siulin menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia terbang menuruni altar. Saat aku kembali, aku akan memperkuat batasan pada domain iblis kekacauan. Klan Yimo tidak akan bisa membuka jalur planar untuk waktu yang lama. Mata indah baik Kianyu sedikit terangkat. Mereka juga kembali. Apakah begitu? Mata Meng Siulin berbinar, dan dia melihat ke samping, hanya untuk melihat beberapa bayangan seperti aurora yang mempesona langsung melesat melintasi langit, melintas. 1455. Aduh. Serangkaian suara hembusan angin kencang, di depan Meng Siulin dan baik Kianyu, beberapa sosok muda lainnya dengan aurora kuat segera melintas di depan mereka. Sepertinya kita kembali pada waktu yang tepat. Jalur pesawat mulai ditutup. Dikiong dari klan pembakaran langit terkejut saat dia menatap lubang pemakan luar angkasa yang perlahan-lahan menutup. Monster-monster dari klan iblis hibrit benar-benar gelisah. Untungnya kita datang tepat waktu. Kalau tidak, wilayah iblis kekacauan akan menjadi medan perang lagi, kata Liu Mian dari klan alam liar besar. Di mana raja iblis buaya? Apakah kamu membunuhnya? Dikiong menggelengkan kepalanya dengan rasa kasihan, aku tidak tahu di mana bajingan itu bersembunyi. Kita hampir sampai di perbatasan penjara darah terlarang dewa, tetapi dia tampaknya telah menghilang. Kita tidak dapat menemukannya sama sekali. Liu Mian menghela nafas, sayang sekali, ini adalah kesempatan yang bagus. Kami ingin mencarinya lebih lama tetapi tampaknya ada beberapa pergerakan di penjara darah terlarang dewa. Saudara Dikiong dan saya khawatir bahwa iblis tentara akan datang untuk mendukung kami sehingga kami hanya bisa memilih untuk mundur. Kalian membuat pilihan yang tepat. Meskipun Meng Siulin merasa kasihan, dia tidak punya pilihan lain. Tempat ini dekat dengan penjara darah terlarang dewa. Mereka sudah mengambil resiko besar dengan datang ke sini. Tanpa dukungan apapun, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah memperbaiki jalur pesawat yang dibuka oleh Dimen Rache sesegera mungkin dan segera mundur. Dengeng dengungan. Lubang di langit menutup dengan kecepatan tetap. Dengan sangat cepat, diameternya menyusut hingga seratus kaki. Kecepatan penyembuhannya lumayan. Kita seharusnya bisa memperbaikinya sebelum tentara iblis hibrit melakukan serangan balik. Kata Meng Siulin. Yang lain juga mengangguk setuju. Selanjutnya, mereka tinggal menunggu beberapa saat. Mengaum. Di istana bawah tanah yang gelap. Aura kuat terus-menerus menumpuk dan memenuhi setiap sudut istana bawah tanah. Seorang pria dan seekor naga. Aura yang mereka pancarkan seperti konfrontasi antara raja dan binatang raksasa purba. Mata buaya yang dingin. Sepasang mata ungu yang jahat. Gelombang ki hitam dan api ungu bertabrakan, seperti dua api surgawi yang saling membakar. Meskipun Cuhen telah memulihkan tubuh fisik dan kesadarannya, naga yang sombong itu tidak mau tunduk pada manusia ini. Hah. Dia memuntahkan bola nafas naga yang menyengat dari hidung dan mulutnya. Dalam sekejap, layar cahaya ungu di depan Cuhen dengan cepat meleleh dan retak seperti lapisan es yang mencair. Rasa dingin di matanya semakin dingin. Kilatan tak menyenangkan yang memancarkan niat membunuh yang kuat muncul dari mata naga hitam itu. Suara mendesing. Pada saat ini, ruang di mana mereka berdua segera terjerumus ke dalam distorsi yang indah. Gambar-gambar itu dengan cepat tumpang tindih, dan segala sesuatu di sekitarnya segera menjadi kabur dan buram. Segera setelah itu, area tempat mereka berada sepertinya tenggelam ke dalam jurang gelap tak berujung. Pada saat ini, Cuhen merasakan divine sense-nya menjadi agak linglung. Pikirannya yang teguh seperti layar kecil yang melayang di laut, berayun dengan keras. Apa yang sedang terjadi? Bas dengungan. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, fluktuasi energi aneh lainnya menyerang secara diam-diam dari belakang Cuhen. Sepasang mata misterius, gelap, dan besar diam-diam muncul di langit suram tanpa batas. Mata besar itu tampaknya berasal dari caotik universe, dan mengandung kekuatan misterius dan tak dikenal yang berasal dari sungai gelap. Aura ini adalah jantung Cuhen berdetak kencang. Aura ini sepertinya familiar baginya. Tapi dia tidak tahu di mana tepatnya dia merasakannya sebelumnya. Detik berikutnya, aura misterius dan tidak diketahui melonjak, suara yang sangat keras dan berat tiba-tiba meledak di istana bawah tanah. Dalam sekejap, bumi dan langit meledak. Seiring dengan energi kekerasan yang menggetarkan surga, aura luar biasa naga hitam itu tiba-tiba runtuh sepenuhnya. Gelombang kejut mengerikan yang menyapu secara sembarangan seperti magma gunung berapi yang tak terkendali, mengoyak bumi, menerobos tanah, dan langsung melesat ke segala arah. Sudah waktunya untuk pergi. Meng Siulin melihat ruang di atas kepalanya, yang lebarnya kurang dari sepuluh kaki, dan berkata dengan ekspresi yang jelas-jelas santai. di Kiong, Liu Mian, dan yang lainnya juga mengangguk. Pada tahap ini, bahkan jika klan Yimo menyerbu, itu tidak akan ada gunanya. Apalagi mereka juga harus meninggalkan tempat ini sebelum jalur pesawat pulih sepenuhnya. Ayo pergi, kata di Kiong. Namun, begitu dia selesai berbicara, dua puncak gunung yang jauhnya lebih dari sepuluh mil tiba-tiba pecah. Ledakan. Bang. Ledakan yang sangat dahsyat dan dahsyat mengguncang bumi, hutan hancur, dan sungai bawah tanah rata. Sinar cahaya ungu melonjak ke langit, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah dengan momentum yang menghancurkan bumi. Kemanapun ia pergi, semuanya dihancurkan menjadi bubuk. Mengaum. Raungan naga yang menakutkan langsung bergema di seluruh negeri. Apa yang sedang terjadi? Meng Siulin, Liu Mian, dan yang lainnya yang bersiap untuk pergi terkejut. Raja Iblis Buaya. Tidak, sepertinya itu bukan auranya. Ia memiliki aura kemanusiaan kita. Liu Mian dari suku Dahuang berkata dengan hati-hati. Manusia. Siapa itu? Mungkinkah seseorang mengikuti kita masuk? Konyol. Wow. He he. Pada saat yang sama, di pegunungan yang jauh, sekelompok setan meraung. Bersamaan dengan aura jahat yang melonjak, masa hitam pasukan Yimo sekali lagi menyerang. Seperti tsunami hitam, ia menerkam mereka dari jauh. Di antara mereka, ada beberapa yang sekuat dan sejahat Raja Iblis Buaya. Bala bantuan dari penjara darah terlarang dewa ada di sini, Liu Mian mengepalkan tangannya ketakutan, ada beberapa Raja Klan Iblis. Sial, orang itu memang pantas mendapatkannya. Dia berani menerobos masuk tanpa mengetahui di mana kita berada. Mata di Kiong berkobar saat dia berteriak dengan marah. Mata Meng Siulin tenggelam dan dia segera berkata, jangan pedulikan dia. Ayo mundur. Huh, kamu masih ingin menyelamatkannya. Orang seperti ini pantas mendapatkannya. Biarkan dia dikuburkan di wilayah Iblis. Ayo pergi. Meng Siulin menggelengkan kepalanya dan bertukar pandang dengan semua orang. Kemudian, semua orang bergerak dan terbang menuju jalur pesawat yang perlahan-lahan ditutup. Apa yang salah denganmu? Saat ini, Meng Siulin memandang Bai Kianyu, yang belum pergi. Kalian pergi dulu. Nanti aku menyusul, jawab Bai Kianyu tiba-tiba. Meng Siulin tercengang. Mengapa? Jalur pesawat ditutup. Begitu kita terjebak di sini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jangan khawatirkan aku. Kalian pergilah. Setelah mengatakan itu, Bai Kianyu mengabaikan bujukan Meng Siulin dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melompat ke langit. Kemana dia pergi? Dikiong memandang Meng Siulin dengan bingung. Yang terakhir menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia juga tidak tahu. Dia tidak mungkin akan menyelamatkan si idiot itu, kan? Dia tidak pernah menjadi orang yang usil. Dikiong bahkan lebih bingung. Jangan khawatirkan dia, kata Liu Mian. Bagaimana? Bisakah kita peduli? Siapa di antara kita bertiga yang cocok untuknya? Lupakan saja. Jangan buang waktu. Ayo pergi dulu. Setelah mengatakan itu, beberapa dari mereka tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka melintas ke dalam space devoring hall yang lebarnya hanya sekitar tujuh hingga delapan kaki. Mengaum. Raungan naga yang mengguncang langit bergema di telinga. Atap istana bawah tanah yang besar langsung meledak, dan tanah tampak seperti terkena meteorit, retak ke segala arah. Seolah-olah badai dahsyat telah mendatangkan malapetaka, dan dua puncak gunung yang asli telah lenyap, mengubah tempat itu menjadi reruntuhan. Naga raksasa itu membubung ke langit dengan tatapan tajam di matanya. Ia menukik ke bawah lagi dan menerkam Chou Hen dengan aura ganas. Pada saat ini, mata Chou Hen memancarkan cahaya umus setan. Tujuh titik hitam di kedalaman pupilnya bergetar hebat. Pada saat yang sama, lapisan bayangan hitam aneh menempel di punggung Chou Hen. Dia mengulurkan satu tangan dan pusaran hitam dengan cepat meletus di telapak tangan Chou Hen. Yang paling. Ruang itu retak dan cahaya berputar-putar di pusaran. Kekuatan tarikan yang agung dengan cepat menyelimuti tubuh besar naga hitam itu. Retakan. Dari pusaran air yang meletus dari telapak tangan Chou Hen, sambaran petir ungu menyelaukan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat melesat keluar. Baut petir yang seperti tanaman merambat dengan ukuran berbeda seperti jaring besar yang melilit tubuh naga hitam. Pada akhirnya, ia tidak bisa lepas dari nasibnya. 1456. Mendesis. Petir ungu yang menyelaukan terjalin membentuk jaring perangkap iblis yang besar. Naga hitam itu seperti binatang yang terperangkap, meronta dan berputar di dalam. Tujuh titik hitam di kedalaman mata Chou Hen terus-menerus memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Aura penekan menyelimuti naga hitam itu dari segala arah. Tetaplah di sini dengan patuh. Mata Chou Hen memancarkan cahaya dingin dan jahat saat dia berteriak. Retak, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, seperti rantai petir yang menembus kubah biru surga. Dalam sekejap, tubuh Chou Hen meledak. Petir dan api menghujani, menyilaukan. Rantai petir dengan cepat menyelimuti tubuh naga hitam itu. Dalam sekejap, naga hitam itu meraung. Tubuh padatnya mulai terdistorsi dan menjadi ilusi. Kemudian, pusaran cahaya lembut muncul. Ditemani dengan gaya tarik yang kuat, naga hitam itu benar-benar berubah menjadi pilar api hitam, menembus telapak tangan dan lengan Chou Hen dengan kekuatan bendungan. Berdengung. Ruangan itu bergetar hebat. Melihat pilar api hitam yang tanpa henti mengalir ke pusaran air di tengah telapak tangannya, lengan Chou Hen sepertinya mengalami banjir besar yang mengalir ke dalamnya. Seluruh lengannya memiliki ilusi akan meledak. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, pilar api hitam, panjang ratusan meter, langsung menyatu ke dalam tubuh Chou Hen. Kekuatan yang sangat ganas dan ganas segera mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Mata Chou Hen melebar, dan pembulu darah di dahinya menonjol. Mata umu iblisnya menjadi tajam dan vertikal. Mengaum. Raungan naga yang tak henti-hentinya terdengar dari dalam tubuhnya, disertai aura yang tak terkendali dan kuat. Bayangan naga ilusi menempel di lengan Chou Hen. Lengan bajunya terangkat, dan urat di lengannya menyembul. Awan energi hitam pekat yang sangat mengerikan muncul samar-samar, seperti racun mematikan di tulangnya. Bagaimana makhluk jahat ini bisa begitu kuat? Dia tidak bisa menekannya dalam waktu singkat. Chou Hen bahkan lebih khawatir. Latar belakang seperti apa yang dia miliki. Terlebih lagi, ini hanyalah tubuh yang sebagian besar baru saja pulih. Sulit membayangkan betapa menakutkannya pihak lain pada puncaknya. Tiba-tiba, pada saat ini, cahaya lembut dan suci muncul dari belakang. Chou Hen kaget. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, lingkaran cahaya mengalir ke punggungnya seperti mata air spiritual. Setelah itu, garis-garis pola cahaya kemasan memanjang seperti tanaman merambat spiritual kuno dan dengan cepat melingkari lengan Chou Hen. Di bawah tatapan heran Chou Hen, bayangan naga ilusi yang melingkari lengannya sepertinya telah disegel dan ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Cii! Itu seperti badai laut yang surut, seperti tanah longsor dan tsunami yang tenggelam. Sudut mata Chou Hen menyipit. Dia melihat gumpalan pola hitam misterius mengalir di lengannya. Pola hitam misterius ini kemudian membentuk pola berbentuk naga yang mencolok di lengan Chou Hen. Area polanya tidak terlalu luas. Itu menempati sekitar sepertiga lengan kiri Chou Hen. Itu jelas dan hidup, memberi orang perasaan bahwa itu adalah tato kuno yang tergambar di atasnya. Gaib! Dan mendominasi! Angin kacau menjadi tenang. Lengan bajunya jatuh, menutupi seluruhnya. Chou Hen juga secara tidak sadar berbalik. Detik berikutnya, matanya yang iblis dan menawan sedikit bergetar. Yang terlihat di matanya adalah sosok cantik yang mengenakan topeng. Rambut panjangnya yang lembut bergoyang tertiup angin. Kecantikannya yang tiada taraf tidak dapat disembunyikan, seperti bulan dan bintang yang jatuh ke dunia fana. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengeluarkan aura dunia lain. Chou Hen mengangkat alisnya. Baik! Pergi! Tanpa menunggu dia selesai, pihak lain langsung melontarkan sepatah katapun. Wah! Cek! Mendengar pekikan Yimou yang mengerikan, Chou Hen akhirnya menyadari bahwa pasukan iblis ganas yang besar dan perkasa itu seperti gelombang hitam yang mengalir ke arahnya. Tanpa ragu-ragu, Chou Hen dan Baikianyu segera naik ke udara dan melesat menuju lorong dengan kecepatan tercepat. Melolong! Aura Yimou mengguncang langit, menyebabkan seluruh wilayah iblis bergetar. Bau busuk dingin yang menggigit menekan dari belakang. Sekelompok besar Yimou yang ganas memenuhi tanah dan langit seperti segerombolan lebah pemangsa, menyapu segalanya. Selain itu, ada beberapa sosok raksasa dengan Aura Yimou yang mengerikan di antara gerombolan Yimou. Ada Yimou besar dengan tiga kepala binatang buas di lehernya dan kepala manusia ganas di ekornya. Ada juga Yimou setinggi seratus kaki dengan delapan pasang mata beracun di dadanya. Aura Yimou yang dipancarkan oleh mereka lebih kuat dari Raja Iblis Buaya. Terbukti, mereka semua adalah Raja Yimou tingkat penguasa dari penjara darah terlarang ilahi. Swash-swash. Chuhen dan Bai Kiyanyu bergerak sangat cepat, meninggalkan serangkaian bayangan di kehampaan. Setelah terus-menerus melintasi lebih dari 10 km, jalur dua dimensi di atas altar kuno segera muncul di hadapan mereka. Namun, lebar lorong itu sudah menyusut menjadi kurang dari 2 meter. Faktanya, lebarnya hanya sedikit lebih dari 1 meter. Buru-buru. Bai Kiyanyu berkata dengan suara pelan. Oke. Chuhen dengan sungguh-sungguh menganggupkan kepalanya. Keduanya, satu di depan dan satu di belakang, menggambar dua busur di udara, dan melompat menuju pintu masuk lorong seperti dua sinar aurora. Pada saat ini, Iblis aneh dengan delapan pasang mata beracun menunjukkan senyuman sinis. He he, kamu mau pergi begitu saja? Menurutmu tempat seperti apa penjara darah terlarang ilahi itu? Apakah kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Dengeng dengungan. Begitu dia selesai berbicara, Yimou memancarkan aura pembunuh yang kental. Delapan pasang mata beracun di depannya berkedip dengan cahaya kematian jahat berwarna hijau tua. Tinggalkan semuanya. Seiring dengan ritme kekuatan yang sangat mengejutkan, selusin pilar lampu hijau tua ditembakkan dalam sekejap. Mereka dengan cepat menembus langit dan melesat menuju Chuhen dan Bai Kiyanyu. Itu seperti pilar cahaya destruktif yang terkondensasi dari racun. Arus udara dengan cepat terpecah. Merasakan aura menakutkan dan berbahaya datang dari belakangnya, mata Chuhen menyipit dan dia segera mengaktifkan kekuatan mata iblisnya. Tujuh bintang, perisai hukuman. Berdengung. Ruangnya terdistorsi, dan cahaya ungu menerangi langit. Perisai ungu raksasa selebar puluhan meter menghalangi mereka berdua. Perisai cahaya ungu solid itu stabil dan berat, dan pola sepasang mata setan ungu di atasnya sangat jahat. Bang! Bang! Serangkaian suara berat yang teredam bergema di kehampaan, dan pilar cahaya hijau beracun yang kuat menghantam perisai cahaya ungu seperti tombak dan tombak raksasa. Gelombang demi gelombang-gelombang cahaya yang dahsyat melanda seluruh dunia. Namun, saat Chuhen hendak mengambil kesempatan untuk mundur, terjadi getaran hebat, dan salah satu pilar lampu hijau terkuat menembus bagian depan dan belakang perisai hukuman. Wuss! Aliran udara yang cepat melonjak, dan cahaya beracun yang mengerikan menggulung serangkaian niat membunuh yang merusak terhadap mereka berdua. Pada saat yang sama, Baikiyanyu menumpuk telapak tangannya, dan cahaya suci kemasan berkumpul dan melonjak di sekelilingnya. Berdengung! Setelah itu, cetakan telapak tangan emas dengan cahaya mengalir dan warna-warna cerah muncul dengan cepat dan bertabrakan dengan pancaran sinar hijau paling kuat. Bang! Gelombang udara yang mengguncang bumi meledak di udara, mengguncang kehampaan dan memecahkan ruang. Dampak kekerasan menyapu ke segala arah, dan susunan sihir altar kuno di bawahnya langsung diratakan menjadi reruntuhan. Cahaya kemasan dan ki iblis hijau bergerak sembarangan, seperti angin dan awan yang menyatu. Gelombang udara dingin yang menggigit menyapu Cuhan dan Baikiyanyu. Retakan! Diiringi suara sesuatu yang pecah, topeng di wajah Baikiyanyu tiba-tiba retak, lalu dengan suara, Bang! Topeng itu terbelah menjadi dua. Rasanya seperti bulan terang menari di langit, sangat indah. Cuhan mengangkat matanya, dan melihat wajah yang sangat cantik muncul di depannya. Dalam sekejap, udara terasa stagnan. Tetapi pada saat inilah lubang spasial terakhir di kehampaan juga selesai disembuhkan, dan dengan tertutupnya retakan terakhir, jalur pesawat di atas keduanya segera menghilang. Tidak baik. Mereka tidak bisa keluar. Waktu tercepat untuk memperbarui adalah sekarang. 1457 Wuss! Embun beku dan debu menari-nari di udara. Melihat wajah cantik Baikiyanyu yang tiada taranya yang terekspos ke udara, Cuhan sebenarnya sedikit menjadi lesu. Matanya seperti air, seolah-olah diayunkan dengan bekas kabut yang mempesona. Sepasang mata bunga persik yang cerah dan indah itu memiliki temperamen unik yang membuat hati terpesona. Namun, pada saat inilah lorong di atas kepala mereka akhirnya menyelesaikan penutupan terakhirnya tanpa penundaan. Retakan terakhir dengan cepat menutup, dan retakan yang panjang dan sempit dengan cepat berubah menjadi bekas kecil. Heh! Mengaum! Pada saat yang sama, pasukan klan alien iblis telah tiba. Seperti gelombang pasang hitam, gerombolan binatang itu dengan cepat menempati ruang kosong di segala arah, dan segera mengepung mereka berdua. He he! Manusia bodoh, sudah waktunya kamu membayar harga atas kebutaanmu. Iblis eksotis dengan delapan pasang mata di tubuhnya menunjukkan senyuman sinis. Pisahkan mereka! Merayu! Wah! Setan-setan itu menari dengan liar, dan bayangan hitam yang luar biasa menggulung aura pembunuh haus darah yang tak ada habisnya dan menerkam keduanya. Situasi! Dalam sekejap, mereka berada dalam situasi putus asa. Mata Cuhen menjadi dingin. Namun, saat dihendak memanggil pedang kaisar tanpa bentuk untuk melawan kelompok iblis, tangannya dengan lembut dipegang oleh tangan kecil yang lembut, tampaknya tanpa tulang, seperti batu giyok. Cuhen terkejut. Melihat ke belakang, profil samping Baikiyanyu yang cantik diam-diam tenggelam ke dalam matanya. Tanpa berkata apa-apa, Baikiyanyu langsung menarik Cuhen dan bergegas menuju lorong pesawat yang hanya tersisa sedikit celah. Namun, saat mereka bergerak, mata indah Baikiyanyu berubah menjadi dingin. Wash, seiring dengan ritme ruang yang tak terlihat, cahaya kemasan menyelaukan yang tak terhitung jumlahnya langsung bermekaran. Seperti bulan yang cerah, seperti bintang. Temperamen awalnya yang luar biasa sekali lagi disublimasikan. Dalam sekejap, di bawah tatapan heran Cuhen, sepasang mata Baikiyanyu yang cerah dan indah diam-diam berubah menjadi sepasang pupil emas yang misterius dan tak terduga. Aura tertinggi yang suci dan mulia seperti aura seorang kaisar. Itu memiliki kekuatan pencegah yang meresap ke dalam jiwa. Ini, hati Cuhen penuh kejutan dan kejutan. Berdengung. Aura yang kuat dilepaskan, dan delapan titik cahaya aneh muncul di kedalaman pupil emas. Bintik cahaya mengejar dan berputar, dan aura yang sangat kuat menyebar. Ruang di depan mereka berdua segera menjadi sangat terdistorsi. Gemuruh. Angin dan guntur bergemuruh, dan awan kesusahan melonjak. Retakan spasial yang telah menyusut menjadi terbelah sekali lagi. Lorong planar telah dibuka kembali. Cuhen terkejut. Pasukan Yimo di belakangnya terkejut sekaligus geram. Ledakan. Dalam sekejap, jalur pesawat yang terbuka langsung melebar hingga lebarnya bisa dilewati dua orang. Tanpa ragu sedikitpun, Bai Kiyanyu menarik Cuhen, yang memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan melintas ke dalamnya. Banyak tentara iblis hibrid yang ingin mengejar mereka. Namun, pembukaan lorong spasial secara paksa sembuh dengan sangat cepat. Bas, seluruh ruangan bergetar dan angin serta awan menyebar. Retakan itu segera menutup. Mengaum. Wu. Melihat dua orang yang melarikan diri di depan mereka, semua iblis mengeluarkan raungan kemarahan yang luar biasa. Iblis eksotis dengan delapan pasang mata juga mengeluarkan aura jahat dan jahat. Ia dengan marah mengangkat tangannya dan menghancurkan lusinan bawahan Yimo di sekitarnya menjadi bola kabut darah hijau. Setiap mata beracunnya bersinar dengan cahaya yang tajam dan ganas. Huff, suku suci mata dewa. Langit biru, awan putih, sungai jernih, dan hutan hijau. Di bawah langit biru, semuanya damai dan tenteram. Tiba-tiba, gelombang fluktuasi spasial muncul dari udara tipis dan memecah ketenangan tempat ini. Dengeng dengungan. Tepat pada saat ini, distorsi ilusi muncul di angkasa di atas pegunungan, seperti riak di permukaan air. Setelah itu, dua sosok muda, seorang pria dan seorang wanita, keluar dari ruang terdistorsi dan mendarat di pegunungan di bawah. Dunia yang cerah langsung menghilangkan semua tekanan dari sebelumnya. Saya kembali. Melihat ruang kosong di sekitarnya, Chuhan tidak bisa menahan nafas lega. Tadi itu sangat berbahaya. Dan kini, keduanya masih saling berpegangan tangan. Chuhan menatap wajah cantik di depannya, sedikit kelembutan di matanya. Apa kabarmu? Saat ini, Bai Kiyanyu tidak terlihat baik. Dia sedikit pucat, dan alisnya yang indah menunjukkan sedikit kelelahan. Itu sudah jelas. Dia baru saja membuka paksa jalur pesawat, dan dia telah mengeluarkan banyak energi. Berdengung. Cahaya kemasan suci di mata Bai Kiyanyu dengan cepat menghilang, dan dia melepaskan tangan Chuhan. Keduanya saling memandang. Keduanya memiliki ekspresi wajah yang rumit dan tak terlukiskan. Pertemuan di makam abadi dan iblis. Kebetulan saling mengenal. Perpisahan yang tergesa-gesa. Mereka bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal yang layak saat itu. Nama keluarga Ku Bai, nama Ku Bai, Kiyanyu. Saat dia melepas topengnya, bahkan Chuhan pun merasa terkejut. Sukacita yang dangkal dan dalam, abadi. Nama yang begitu indah, seolah dipersiapkan untuknya. Seperti jejak kaki yang tertinggal di salju, dangkal dan dalam, putih dan murni. Kalau begitu, ini hari pertama. Oh, apa? Hari pertama kita bertemu. Sudah waktunya aku pergi. Kemana? Kemana aku harus pergi? Hari ini adalah hari terakhir, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Saat dia memakai topeng, ada kesepian yang memilukan. Hari itu, ketika dia melihat punggungnya, Chuhan merasa dia seperti duri yang menusuk hatinya. Mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Tapi, mereka bertemu lagi. Maaf, aku hampir merusak segalanya. Pada akhirnya, permintaan maaf Chuhan lah yang memecah kesunyian. Dia tidak menjelaskan. Mungkin dia tahu pihak lain tidak mau mendengar penjelasannya. Bai Kiyanyu mengerutkan bibir merahnya, dan ada sedikit kesedihan di matanya. Melihat pemuda yang sedang tumbuh dewasa. Dia menjawab dengan acuh tak acuh. Lupakan. Apakah kamu baik-baik saja? Apa kabarmu? Chuhan bertanya dengan hati-hati. Namun Bai Kiyanyu tidak menjawab, matanya yang indah beralih ke arah lain. Mereka datang untukmu. Chuhan terkejut. Mata cerah Bai Kiyanyu, penuh dengan tekat, menatap mata hitam pekat Chuhan dan berkata, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Bahkan jika kamu melihatku di masa depan, jangan ikuti aku. Chuhan tidak berbicara, dan menatap matanya. Tampaknya ada sedikit kesedihan yang tersembunyi di kedalaman matanya. Tak lama setelah itu, Chuhan dengan ringan menganggupkan kepalanya. Oke, aku berjanji padamu. Bahkan jika aku melihatmu di masa depan, aku tidak akan pernah mengikutimu. Sudah kesepakatan, kita tidak akan bertemu lagi. Kita tidak akan bertemu lagi. Chuhan menganggup dengan tegas. Selesai berbicara, Bai Kiyanyu bergerak ke samping dari sisi Chuhan. Kemudian, bola cahaya keemasan samar menyelimuti dirinya. Om, angin puyuh muncul, dan sosok cantik tiada taraf berubah menjadi bayangan pecah yang memenuhi langit dan menghilang di samping Chuhan. Suara mendesing. Angin bertiup melalui hutan, dan aliran gunung. Bagaikan turbin nasib yang berputar, dua titik yang tak pernah berpotongan saling bersentuhan, lalu dengan cepat berpisah. Siapa yang akan menjadi orang yang lewat? Siapa yang akan melewati dunia siapa? Chuhan menghela nafas pelan, dan bergumam dengan suara rendah, selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Kakak Chuhan. Adik Chuhan. Pada saat ini, panggilan campur aduk datang dari arah belakangnya. Saya bilang, bos, kenapa kamu lari ke sini? Suara gerutuan Mu Feng segera menyusul. Kemudian, banyak orang berlari di depannya. Meski perang suci telah berakhir. Sekte dan kekuatan besar juga telah mundur dari domain iblis kekacauan. Tetapi karena Chuhan, Wu Zong, tim wilayah iblis yang dipimpin oleh Mu Feng, dan klan kupu-kupu leluhur di pihak Kiao Xiaowan masih menunggu di sini. Kamu mau pergi ke mana? Wilayah setan. Kiao Xiaowan mengedipkan matanya yang besar dan bertanya. Chuhan tersenyum, tapi menggelengkan kepalanya. Pandangannya menyapu orang-orang Wu Zong. Setelah melalui perang suci di platform surga tinggi, orang-orang Wu Zong tampaknya telah sepenuhnya dibersihkan, dan semua orang mengungkapkan aura tenang setelah menjadi tajam. Dalam pertempuran ini, mereka kehilangan banyak teman. Itu juga membuat mereka semua bangga. Apakah kamu baik-baik saja, kakak muda Chuhan? Tanya Kiyu Singyi. Saya baik-baik saja, aku sudah membuat semua orang menunggu. Jawab Chuhan sedikit meminta maaf. Saya katakan, Bos, sekarang Anda berada di puncak daftar Winklut, bisakah Anda menjadi lebih stabil di masa depan? Jangan kehilangan kendali atas kaki Anda setiap kali Anda melihat keindahan. Apalagi saya tidak melihat keindahan apapun di sana. Mu Feng bercanda. Bagaimana itu? Perang suci telah berakhir, ikut aku ke wilayah iblis untuk bermain selama beberapa hari. Ada juga banyak gadis cantik di wilayah iblis. Tersesat Kiyo Xiaowan mendorong Mu Feng menjauh. Chuhan, jangan dengarkan dia. Jika kamu ingin pergi, pergilah ke klan kupu-kupu leluhur. Terakhir kali kamu pergi terlalu tergesa-gesa, aku akan memperlakukanmu dengan baik kali ini. Melihat teman-temannya kembali ke sisinya, suasana hati Chuhan membaik. Dia tersenyum dan menoleh untuk melihat Huang Fu Qing dan saudaranya. Pada saat ini, penduduk lembah roh Phoenix telah pergi, tetapi Huang Fu Qing dan Xia Hao masih di sana. Apa rencanamu? Chuhan bertanya. Semua orang juga menoleh untuk melihat Huang Fu Qing. Mu Feng, Long Suan Suang, Ye Yao dan yang lainnya semua tahu tentang dendam antara Huang Fu Qing dan Chuhan. Setelah bertahun-tahun, mereka bertemu di sini, dan emosi mereka berbeda dari yang lain. Segera setelah itu, semua orang dengan bijaksana mundur ke samping dan memberi mereka berdua tempat untuk menyendiri. Aku harus kembali ke lembah roh Phoenix, kata Huang Fu Qing. Kamu masih ingin kembali? Iya, tidak peduli apa, aku memperoleh jiwa pertempuran Phoenix, dan penguasa lembah jiwa lembah Phoenix menjagaku dan saudaraku dengan baik. Bahkan jika saya ingin pergi, saya harus memberitahu mereka secara pribadi. Karena Xiaoyao Cheng, Huang Fu Qing dan spirit Phoenix Fali pasti akan diasingkan. Namun, karena ini, Huang Fu Qing harus kembali ke sekte terlebih dahulu. Jika dia harus pergi, dia akan mengembalikan jiwa pertempuran Phoenix sebelum pergi. Chu Hen tentu saja tidak punya alasan untuk menghentikannya. Jika kamu meninggalkan lembah roh Phoenix, datanglah ke sekte bela diri. Aku akan menjagamu dan saudaramu. Benar-benar, mata indah Huang Fu Qing tersenyum. Tentu saja, Chu Hen menegaskan. Huang Fu Qing tersenyum, matanya cerah dan giginya putih. Dia mengangguk, saya akan memikirkannya. Chu Hen juga tersenyum. Keduanya saling memandang, membuang semua pikiran mengganggu yang selama ini mengganggu mereka. Oh iya, apakah kamu sudah melihat gurumu, Silan? Huang Fu Qing tiba-tiba bertanya. 1458. Ngomong-ngomong, pernahkah kamu melihat, guru Silan? Saat mereka hendak berpisah, Huang Fu Qing tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Begitu dia mengatakan ini, jantung Chu Hen berdetak kencang, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Guru Silan, Anda pernah melihatnya? Di mana dia? Melihat Chu Hen bingung, Huang Fu Qing sedikit terkejut, jadi kamu belum melihatnya. Hati Chu Hen menjadi semakin gelisah. Apakah dia datang ke Midland juga? Ya. Huang Fu Qing menganggup dan melanjutkan, sekitar dua tahun yang lalu, saya, kakak senior Suli, dan beberapa orang lainnya sedang menjalankan misi yang ditugaskan oleh sekte tersebut, dan kami melewati sebuah tempat bernama King Su Yuan. Saya tidak sengaja bertemu dengannya di sana. King Chu Yuan. Dua tahun yang lalu, mata Chu Hen bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Tempat apa itu? Apa yang dia lakukan di sana? Chu Hen terus bertanya. Huang Fu Qing menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil berpikir, King Chu Yuan adalah tempat yang sangat indah. Itu juga merupakan surga yang jauh dari dunia fana. Aku hanya mengobrol dengannya sebentar sebelum aku pergi dengan tergesa-gesa. Awalnya aku ingin untuk mengundangnya ke lembah roh Phoenix, tapi dia menolak. Jadi aku tidak yakin apakah dia masih di sana. Bagaimanapun, ini sudah lebih dari dua tahun. Interaksi antara Huang Fu Qing dan Silan juga terbatas pada Chu Hen. Mungkin interaksi singkat keduanya hanya sekedar saling berpapasan. Namun, bagi Chu Hen, pentingnya Silan sudah jelas. Dalam hati Chu Hen, guru Silan sudah seperti keluarganya. Sangat diperlukan. Ketika dia berada di negara kemenangan timur, terakhir kali dia mendengar berita tentang Silan adalah sebelum istana Guntur Sein dihancurkan. Setelah itu, semua jejak dirinya seolah tenggelam ke laut tak berbatas dan tidak bisa ditemukan. Sekarang setelah dia mendengar berita tentang Silan dari Huang Fu Qing, Chu Hen sangat bersemangat. Dia segera membuat keputusan. Dia pergi ke dataran kura-kura hijau. Jika kamu bertemu Profesor Silan lagi, sapa dia untukku, kata Huang Fu Qing lembut. Chu Hen mengangguk. Ya saya akan. Kalau begitu, kita pamit dulu. Selamat tinggal. Kemudian, Huang Fu Qing menoleh untuk melihat Huang Fu Hao, yang tidak jauh darinya. Yang terakhir memahami niatnya dan mengangguk ke Chu Hen, Long Suan Suang, Mu Feng, dan yang lainnya. Bertahun-tahun cinta dan kebencian. Hari ini, ia juga akan berhamburan bersama angin. Huang Fu Hao yang dulunya adalah penguasa suatu negara merasa lega. Selamat tinggal, semuanya. Semua orang mengangkat tangan dan menangkupkan Tin Ju. Selamat tinggal. Hati-hati, kata Chu Hen kepada Huang Fu Qing. Kamu juga. Kemudian, di bawah tatapan berbeda setiap orang, Huang Fu Qing dan saudaranya pergi. Melihat punggung mereka, Mu Feng, Long Suan Suang, dan Ye Yao, yang semuanya berasal dari dinasti Bintang Suci, merasakan kesedihan yang tak terlukiskan. Apapun yang terjadi, lega rasanya bisa melepaskan dendam yang selama ini dia simpan. Bagaimana menurutmu, Chu Hen, datanglah ke pegunungan kunci bersamaku. Aku bosan setengah mati di sana, dan Han Yi Quan adalah satu-satunya temanku. Begitu Huang Fu Qing pergi, Kiao Xiao Wan naik untuk menariknya pergi. Pergilah, kaki pendek, apa kamu tidak dengar? Chu Hen ingin pergi ke dataran kura-kura hijau untuk mencari Profesor Silan. Semua orang telah mendengar percakapan antara Chu Hen dan Huang Fu Qing. Long Suan Suang, Ye Yao, dan Kiyu Singyi semuanya memandang Chu Hen. Kakak senior Kiyu, Chu Hen berkata kepada Kiyu Singyi, Wang Li, dan Wu Yan, kamu kembali ke sekte bela diri dulu. Aku perlu menemukan seseorang yang sangat penting. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Kiyu Singyi bertanya, apakah Anda memerlukan bantuan kami? Tidak dibutuhkan. Chu Hen menolak. Melihat murid-murid sekte bela diri yang tampak seperti baru saja keluar dari tumpukan mayat, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Saudara senior, Anda telah mengikuti saya, Chu Hen, untuk bertarung dalam Perang Suci. Sudah lama sekali, perjalanan yang sulit. Saya, Chu Hen, telah menyelesaikan misi yang diberikan kepada saya oleh Master Sekte. Satu-satunya penyesalan saya adalah saya tidak bisa membiarkan semua orang pulang. Chu Hen, aku minta maaf pada kalian semua. Kemudian, Chu Hen berlutut dan menghadap murid-murid sekte bela diri. Para murid dari sekte bela diri juga berlutut di tanah. Saudara muda Chu Hen, tolong jangan katakan itu. Suatu keberuntungan besar bagi kami untuk dapat mengikuti Anda bertarung di domen iblis kekacauan. Kami bisa mati tanpa penyesalan. Kamu benar. Sekte bela diri bangga padamu. Saudara senior, mari kita bersujud kepada saudara muda Chu Hen. Mulai hari ini dan seterusnya, seluruh sekte bela diri rela mati demi saudara muda Chu Hen. Kami akan mati untukmu. Semua orang tulus. Kiyu Singyi, Wang Li, Wu Yan, Zhao Qingyi, dan murid-murid sekte bela diri lainnya semuanya berlutut di tanah dan merespons secara serempak. Mereka adalah saudara yang telah melalui hidup dan mati bersama. Mereka telah melalui lebih dari satu bencana bersama. Empat akademi besar dari sekte bela diri belum pernah bersatu sebelumnya. Mata Chu Hen memerah saat dia membantu Kiyu Singyi dan yang lainnya berdiri. Dia kemudian berteriak, murid dari sekte bela diri, dengarkan. Ya, kalian pulanglah dulu. Aku akan segera kembali. Ya, mari kita pulang. Ini akhirnya berakhir. Hahaha, ayo kembali. Seperti seorang pejuang yang menang, sorak-sorak para murid sekte bela diri bergema ke segala arah. Saudara muda Chu Hen, kita pergi dulu. Kamu harus kembali lebih awal. Kamu adalah pendatang baru yang secara pribadi aku, Wu Lao R., bawa ke dalam sekte. Wu Mian berteriak. Hahaha, Wu Lao R., kamu bisa membanggakan hal ini seumur hidup. Ding Xiaoyun tertawa. Hahaha, benar, Wu Lao R., kamu yang paling berwawasan luas di seluruh sekte. Kami tidak akan menertawakanmu lagi. Jangan panggil aku Wu Lao R., aku ingin menjadi bos Wu. Tim marsial sekte menginjakan kaki dalam perjalanan kembali. Siapa sangka Wu Mian, yang dipandang rendah, akan menipu murid yang tidak mencolok itu ke Akademi Puncak Bechen. Kini, pendatang muda-muda itu telah menginjakan kaki di peringkat teratas. Sungguh sekelompok pria yang imut. Mu Feng berkata sambil tersenyum. Chu Hen tersenyum, masih ada kelegaan di matanya. Dia telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Master Sekte Dongfang Hengsi. Karena kamu akan pergi ke dataran King Chu, aku akan pergi bersamamu. Mu Feng segera mengambil keputusan. Dia mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya ke tim monster iblis di belakangnya. Hei, Marsikal Kepala Anjing, kemarilah. Tuan Mu Feng, saya Netesi, Komandan Klan Prajurit Serigala. Seorang jenderal binatang iblis, yang tingginya sekitar 3 meter dan mengenakan baju perang dan memegang kapak perang di tangannya, maju ke depan. Apa Marsikal Kepala Serigala? Marsikal Kepala Anjing, hampir sama. Baiklah, kalian kembali ke wilayah iblis dulu. Aku dan temanku ada yang harus dikerjakan dulu. Ini, Komandan Prajurit Serigala ragu-ragu. Tuan Mu Feng, identitasmu istimewa sekarang. Tidak baik bagimu untuk tinggal di luar terlalu lama. Baiklah, baiklah. Apa menurutmu aku bisa terbang ke langit? Aku akan kembali setelah aku selesai. Tersesat. Kalian semua, tersesat. Komandan Prajurit Serigala tidak punya pilihan selain menyetujui perilaku. Tidak masuk akal, Mu Feng. Ya, bawahanmu menurut. Segera, dia melambaikan kapak perang di tangannya dan berkata kepada pasukan binatang iblis, kembali ke wilayah iblis. Mengaum. Mengaum. Dengan raungan dahsyat yang mengguncang langit, pasukan binatang iblis juga memulai perjalanan mereka kembali ke wilayah iblis. Sementara itu, Mu Feng dan Hao Zi memilih bertahan. Kalau begitu, aku juga akan tinggal. Kiao Xiaowan tentu saja tidak mau kalah. Dia berkata kepada kupu-kupu tampan bersayap empat di belakangnya, kalian kembali ke pegunungan Gonchi dulu. Saya akan kembali lagi nanti. Dibandingkan dengan bujukan prajurit serigala, kupu-kupu itu sangat lugas. Sepertinya dia sudah lama terbiasa dengan kesengajaan dan ketidak teraturan Kiao Xiaowan. Dia bahkan tidak perlu membujuknya. Iya, kupu-kupu tampan itu langsung setuju dan berkata kepada Han Yikuan, Tuan Han, tolong jaga Tuan Kiao. Han Yikuan mengangguk, En, serahkan padaku. Setelah itu, para ahli klan kupu-kupu mengikuti Wu Zong dan pasukan wilayah iblis pergi. Segera, hanya Chuhen, Long Suansuang, Ye Yao, Mu Feng, Kiao Xiaowan, Han Yikuan, Hao Zi, dan binatang Yin Yang Noni yang tersisa. Sama seperti ketika mereka meninggalkan prefektur timur kemenangan. Orang-orang yang tadinya terpisah kini berkumpul kembali. Hanya orang tua si Feng Zi yang tersisa, kata Mu Feng sambil berpikir. Iya, waktu berlalu cepat. Rasanya baru kemarin kami meninggalkan prefektur timur kemenangan. Kiao Xiaowan menambahkan. Semuanya? Bagaimana kabarmu? Chuhen memandangi teman-teman berharga di depannya. Dari kekaisaran bintang suci hingga prefektur timur yang menang, dan sekarang di Midland. Segala sesuatu yang terjadi pada tahun-tahun ini masih tergambar jelas di benaknya. Hahaha, tentu saja tidak. Kupikir aku bisa menyusulmu setelah aku bergabung dengan kerangka Dewa Iblis. Aku tidak menyangka kamu akan melampauiku. Chuhen, tetaplah Chuhen. Peringkat teratas Wincloth. Selamat. Kata Mu Feng. Jangan pernah memikirkannya. Kamu tidak akan pernah bisa mengejar kakak Chuhen seumur hidup ini, jawab Ye Yao. Itu belum tentu benar. Aku baru pada tahap awal penggabungan dengan kerangka Dewa Iblis. Saat aku benar-benar mendapatkan garis keturunan Dewa Iblis, aku akan terbang ke langit. Beraninya kamu menyebut dirimu Dewa Iblis? Tidakkah menurutmu itu memalukan? Tegur Kiao Xiaowan. Semua orang tertawa dan mengobrol saat mereka meninggalkan wilayah Iblis kekacauan dan memulai perjalanan mereka ke dataran King Su. Ngomong-ngomong, Mu Feng, apa yang terjadi padamu di wilayah Iblis? Chuhen bertanya. Ini semua berkatmu. Awalnya, aku akan diseret ke wilayah Iblis untuk dieksekusi sehingga mereka bisa mengambil kerangka Dewa Iblis. Namun, rubah itu berjanji padamu bahwa dia akan mengampuni nyawaku, jadi dia terus menunda petinggi wilayah Iblis membunuhku. Agar aku tidak mati, wilayah Iblis mengalami banyak masalah. Mereka memberiku ramuan sambil memikirkan cara untuk mengambil kembali kerangka Dewa Iblis. Kemudian, Kiao Xiaowan menyela. Dan kemudian, setelah diberi terlalu banyak ramuan, fisik pedang Iblis suan miliku benar-benar berhasil menembus dan menjadi fisik suci. Selain itu, kerangka Dewa Iblis dan keturunan pedang Iblisku perlahan-lahan beresonansi. Sekelompok orang tua di wilayah Iblis tidak bisa duduk diam lagi. Untuk satu sen, untuk satu pon, untuk satu pon. Mereka mendesaku untuk bergabung dengan kerangka Dewa Iblis dan kerangka Dewa Iblis. Aku tidak menyangka fisik manusiaku mampu melawan garis keturunan Dewa Iblis. He he. Saat Mu Feng berbicara, dia menari-nari dengan sikap sombong. Sedangkan Hao Zi yang berada di samping malah menghela nafas ringan. Sebenarnya, dia sangat menderita. Selama lebih dari setengah tahun, tidak ada satupun daging yang baik di tubuhnya. Ada kalanya aku ingin menyerah. Daripada menderita seperti ini, kenapa tidak mati dengan damai? Untungnya, dia berhasil lolos pada akhirnya. Semuanya baru saja bertemu. Mari kita bicara tentang sesuatu yang membahagiakan. Mu Feng buru-buru berhenti. Semua orang juga menghela nafas ringan. Meskipun Mu Feng selalu memiliki penampilan yang sembrono, dia sangat sombong. Untuk bisa membuat raungan bersayap Dewa Iblis mewariskan kekuatan garis keturunan kepadanya, ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Apakah rubah itu masih berada di wilayah Iblis? Dia sangat tampan. Kiao Xiaowan diliputi rasa tergila-gila saat dia berkata. Dia seharusnya tidak lagi. Tuan Jun Jiangye tampaknya telah meninggalkan wilayah Iblis setengah tahun yang lalu. Jawab Hao Xi. Dia masih sangat menghormati rubah ekor sembilan, yang telah berusaha sekuat tenaga melindungi nyawa Mu Feng. Sayang sekali, aku sangat ingin bertemu dengannya lagi. Iya, menurutku dia juga sangat tampan. Ye Yao juga menambahkan. Lalu bagaimana dengan kakakmu Chuhen? Tentu saja kakak Chuhen tampan. Hahaha. Setelah selamat dari pembantaian berdarah di medan perang, kegembiraan bertemu kembali setelah lama berpisah juga sangat langka. Sambil berbicara dan tertawa, semua orang berangkat menuju dataran King Su. Namun, itu seperti ketenangan singkat sebelum badai. Turbulensi setelah berkumpulnya badai. Kekacauan setelah pertarungan antara naga dan ular piton. Segalanya sepertinya baru saja dimulai. Badai meningkat di sembilan provinsi, dan arus bawah laut perlahan melonjak. Setelah perang suci yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Midland akan mengalami guncangan hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sentral. Dunia akan berubah. 1459. Angin dan awan melonjak, dan sembilan wilayah berubah. Dengan berakhirnya perang suci, tim dari kekuatan dan sekte utama sedang dalam perjalanan kembali. Dan setelah kompetisi angin dan awan ini, juga mengindikasikan bahwa struktur Midland akan terganggu sepenuhnya. Leluhur bela diri. Langitnya tinggi dan awannya lebar, dengan rantai besi melintasi jembatan. Jalan terapung yang curam dan spektakuler terhubung dengan pegunungan yang megah. Di pegunungan, berdiri sebuah istana antik dan megah. Bangun. Pada saat ini, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari jembatan rantai melintasi surga. Aoyun Zhuang, Master Puncak Dongsuan, Situ Song, Master Puncak Nanling, Ningkyu Sui, Master Puncak Beichen, Yuan Sang, Luo Chang dan Master Aola lainnya, serta sekelompok eselon atas, tetua, sekte seni bela diri, dan administrator bergegas melintasi jalan yang ditangguhkan. Berdaulat. Sebelum semua orang memasuki istana, Master Puncak Bintang Utara Yuan Sang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan keras. Suaranya dipenuhi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Berdaulat. Orang-orang yang dengan cepat memasuki aula utama berteriak satu demi satu. Di atas aula utama, ada sosok agung dengan punggung menghadap semua orang. Lengannya terangkat tinggi dan tampak sedikit gemetar. Yang berdaulat, leluhur bela diri kita, leluhur bela diri, Master Puncak Suantimur Aoyun Zhuang mengepalkan tangannya dan meneriakan kata demi kata, kita telah mencapai puncak, menginjakan kaki di peringkat angin dan awan di negara bagian tengah. Begitu dia selesai berbicara, sosok agung di aula utama tertawa ke arah langit. Hahaha. Lalu, dia perlahan berbalik, dan dua aliran udara panas mengalir keluar dari matanya. Berdaulat. Beberapa Master Puncak terkejut. Mereka belum pernah melihat Dongfang Hengzi kehilangan ketenangannya seperti ini. Namun, Dongfang Hengzi sedikit mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak panik. Dia memegang kursi di sampingnya dengan satu tangan dan tertawa sedikit gila. Wajahnya dipenuhi rasa lega. Hahaha. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun aku menunggu hari ini? Aku, Dongfang Hengzi, tidak akan mengecewakan leluhurku. Melihat Dongfang Hengzi yang menangis bahagia, banyak pejabat tinggi leluhur bela diri tergerak, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan perasaan sedih. Selama bertahun-tahun, mereka semua tahu seberapa besar tekanan yang dialami Dongfang Hengzi. Terutama setelah Perang Suci terakhir, budidaya semua murid berbakat dari Sekte Beladiri dilumpuhkan oleh Sekte Lingyun. Ukulan berat itu hampir menyebabkan Sekte Beladiri tidak dapat pulih. Karena kemunduran Wu Zhong, misi Dongfang Hengzi tampak sangat berat. Ketika bertahan hidup dalam damai adalah semacam tekanan, Dongfang Hengzi selalu memikul beban untuk revitalisasi Sekte Beladiri. Sekarang, bagaimana mungkin Dongfang Hengzi tidak bersemangat ketika Wu Zhong menduduki puncak daftar Feng Yun? Bagaimana mungkin dia tidak merasa bersyukur? Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Dalam sekejap, semua kepahitan dan kesulitan sebelumnya terbayar. Jangan pernah lupa, akan ada gaungnya. Dia, Dongfang Hengzi, akhirnya menunggu hari ini. Wu Zhong akhirnya mengantarkan hari di mana mereka bisa kembali. Mereka kembali, mereka kembali, mereka kembali, pada saat ini, sesosok tubuh yang bersemangat bergegas ke olah. Pemimpin Sekte, empat master puncak, mereka kembali. Alis semua orang terangkat, dan ekspresi mereka menjadi lebih bersemangat. Dongfang Hengzi juga dengan cepat menenangkan diri dan berteriak, cepat dan sambut mereka. Ini adalah pertama kalinya. Master Wu Zhong memimpin empat master puncak, dan empat master halaman secara pribadi menyambut murid-murid Wu Zhong. Ini juga merupakan momen besar yang akan dicatat dalam sejarah Wu Zhong. Puncak Tianwu. Puluhan ribu orang bersorak, dan momentumnya sangat nyaring. Di kedua sisi alun-alun puncak Tianwu yang besar, semua murid Wu Zhong berkumpul. Di tengah sorak-sorai yang memekakkan telinga, para pejuang yang kembali dari Perang Suci sekali lagi menginjakan kaki di tempat yang familiar ini. Dipimpin oleh Dongfang Hengzi, anggota senior Wu Zhong segera bergegas dari pengadilan negeri untuk menyambut mereka. Pemimpin sekte. Kami tidak gagal dalam misi ini. Lengan Dongfang Hengzi gemetar, dan dia dengan cepat melangkah maju untuk memegang bendera dengan kuat di tangannya, dan pada saat yang sama, memegang pergelangan tangan Kiyu Singyi. Tak bisa bicara. Dongfang Hengzi agak terdiam. Dia memandangi sosok-sosok muda di belakang Kiyu Singyi, yang memancarkan kegigihan dan ketajaman, dan masing-masing mata mereka setajam tombak dingin. Pembunuhan tragis macam apa yang mereka alami hingga membentuk aura seperti itu. Dibandingkan dengan murid Wu Zhong lainnya yang tidak berpartisipasi dalam Perang Suci, orang-orang di depan mereka ini seperti burung elang yang terbang di langit. Yang lainnya seperti anak muda yang belum pernah melihat dunia. Terima kasih atas kerja kerasmu. Dongfang Hengzi mengucapkan beberapa kata ini untuk waktu yang lama. Matanya merah, dan alisnya menunjukkan kelegaan. Para master puncak di belakangnya juga mengepalkan tangan mereka, dan hati mereka masih tersentuh. Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas ribuan tulang. Mereka masih ingat bahwa ketika mereka meninggalkan Wu Zhong, ada tiga ribu murid dalam perjalanan menuju Perang Suci, tetapi sekarang, hanya sekitar sepertiga dari mereka yang kembali. Puncak daftar. Inilah kemuliaan yang dibangun di atas tanah yang penuh darah dan tulang. Di mana Chu Heng, master puncak Beichen Yuan Sang bertanya dengan cepat. Demikian pula, ini juga merupakan pertanyaan yang menjadi perhatian orang lain. Adik Chu Heng, Ye Yao, dan saudari muda Suan Suang telah pergi ke King Tu Yuan. Mereka akan kembali lagi nanti, Wang Li melangkah maju dan berkata. King Tu Yuan. Beberapa dari mereka tercengang. Meski mereka sedikit terkejut, mereka tidak mengatakan apa-apa. Master puncak kubah barat si Tu Song mengepalkan tangannya dengan ringan saat mata lamanya mengamati kerumunan. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Pei Ye. Hei, di mana dia? Saat menyebutkan dua kata, Pei Ye, Kiyu Singyi, Wang Li, dan yang lainnya mau tidak mau terlihat sedikit sedih. Si Tu Song tidak bisa tidak mengerti ketika dia melihat reaksi semua orang. Bagaimanapun, dia adalah Tuan Pei Ye, jadi terlihat jelas kesedihan di wajah si Tu Song. Itu benar, dia selalu tidak bisa akur dengan Chu Hen, jadi wajar jika dia tidak bisa kembali kali ini. Setiap orang secara alami dapat mendengar makna tersembunyi dalam nada bicara si Tu Song. Kata-kata ini cukup mencela diri sendiri. Namun, Kiyu Singyi berkata, Tuan Puncak Situ, Pei Ye adalah pahlawan kita. Pahlawan. Si Tu Song terkejut. Dalam pertempuran melawan sekolah Cloud Soaring, Pei Ye memblokir serangan pedang yang fatal bagi Chu Hen. Pemorbanannya menyelamatkan nyawa semua orang di sekolah Cloud Soaring. Kiyu Singyi mengucapkan setiap kata dengan jeda. Mata Tua Situ Song yang agak keruh bersinar samar dengan cahaya kristal. Tidak hanya Pei Ye, semua saudara dan saudari kita yang mengorbankan diri mereka adalah pahlawan sejati, kata Kiyu Singyi. Angin bertiup melalui hutan, dan awan menari-nari di langit. Di bawah langit, sekte bela diri tenggelam dalam suasana husuk, penuh dengan kesedihan dan kegembiraan. Pada saat yang sama, Midland telah menghadapi badai besar yang melanda seluruh sembilan prefektur. Itu seperti gempa bumi, seperti tsunami. Berita mengejutkan itu seperti badai yang melanda jalanan, dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Perang Suci telah berakhir. Berita besar, berita besar, istana Dewa Perang dibantai untuk pertama kalinya dalam Perang Suci. Dewa Perang yang tak terkalahkan, Mangyuantu, dan keempat Dewa Perang semuanya telah mati. Hidup ini penuh dengan pasang surut. Semua orang di sekolah Cloud Soaring telah mati di domain iblis kekacauan. Hutang Perang Suci terakhir kini telah dibayar kembali oleh sekte bela diri seratus kali lipat. Kabar mengejutkan tersebut bisa dikatakan telah menggemparkan seluruh Midland. Berita tersebut meliput seluruh sembilan prefektur, hampir menjungkir balikan seluruh sembilan prefektur. Sekte bela diri. Jika itu terjadi sebelum Perang Suci dimulai, banyak orang akan mengejeknya. Tapi hari ini, semua orang kaget dan ngeri. Domain setan kekacauan. Platform Badai Perang Suci. Sebuah sekte bela diri belaka, menginjak mayat musuh yang tak terhitung jumlahnya, menunjukkan penghinaan kepada semua orang. Tapi, di atas sekte bela diri, orang yang benar-benar menjungkir balikan dunia adalah nama, Chu Hen. Siapakah Chu Hen? Sebelumnya, tidak ada yang pernah mendengar nama ini. Tapi sekarang, bahkan seorang anak berusia tiga tahun pun mengenalnya. Pembantai pangkat didaftar peringkat badai. 1460. Di Midland, badai dimulai. Setelah Perang Suci berakhir, dua peristiwa besar memicu badai besar di Midland, yang melanda seluruh dunia. Salah satunya adalah invasi wilayah iblis kekacauan oleh pasukan iblis Bibrida. Yang lainnya adalah pertarungan memperebutkan daftar kehormatan yang mengejutkan buku sejarah. Invasi pasukan iblis Bibrida terjadi begitu tiba-tiba bahkan sepuluh klan suci pun muncul. Ketika orang-orang mendengar berita itu, mereka awalnya sedikit panik. Namun, setelah mereka mendengar bahwa portal yang dibuka oleh pasukan iblis hibrid telah disegel, mereka tidak terlalu mempedulikannya. Segera, berita tentang pasukan iblis Bibrida tenggelam oleh kompetisi daftar peringkat. Ledakan. Getaran dahsyat meledak di aula, dan gelombang kejut yang dahsyat dan kacau melanda. Beladiri, sekolah Beladiri, aku akan mencabik-cabikmu. Raungan marah bergema di setiap gunung di sekolah Beladiri, Cloud Soaring. Di istana. Batu bata di tanah semuanya pecah. Pecahan meja, kursi, dan cangkir berserakan di mana-mana. Kepala sekolah, harap tenang. Kelompok pemimpin sekolah Beladiri, Cloud Soaring berdiri di kedua sisi istana, gemetar. Wajah mereka semuanya gelap dan biru. Di atas istana, seorang pria berusia empat puluhan berdiri di sana. Dia tampak seperti binatang yang marah, dengan sepasang mata merah. Pria ini tidak lain adalah pemimpin sekolah Beladiri, Cloud Soaring, He Dong. Tenang, bagaimana Anda bisa tenang? He Dong berteriak. Sekolah Beladiri, Cloud Soaring memiliki dua hingga tiga ribu orang, namun tidak satupun dari mereka yang berhasil kembali hidup. Yuan E, KC, dan Li Xiong, tiga jenius peringkat atas, semuanya tewas di wilayah iblis kekacauan. Bagi sekolah Beladiri, Cloud Soaring, ini adalah pukulan fatal, kerugian besar, dan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lucunya, penghinaan ini tidak datang dari lawan mereka yang lebih kuat dari mereka. Itu berasal dari sekolah Beladiri. Sekolah Beladiri terlemah yang telah dipermalukan oleh sekolah Beladiri, Cloud Soaring. Apakah sekolah Beladiri benar-benar melakukan ini? Salah satu tetua bertanya dengan ragu. Dia bukan satu-satunya yang tidak mempercayainya. Tak seorang pun di istana mau mempercayainya. Tamparan di wajah ini terdengar keras dan jelas. Itu benar. Bahkan Istana Dewa Perang pun runtuh, orang lain menjawab dengan suara yang dalam. Istana Dewa Perang. Mendengar tiga kata ini, wajah orang-orang dari sekolah Beladiri, Cloud Soaring menjadi pucat. Laporan. Saat ini, suara malu-malu datang dari luar pintu. Seorang murid dari sekte Cloud Soaring berjalan melewati gerbang dengan ketakutan. Wajahnya dipenuhi kegugupan. Berbicara. Hedong berteriak dengan dingin. Mi melapor ke master sekte. Sekte hujan terbang kota Swift Horsee. Telah memberontak. Apakah tamu? Hedong bahkan lebih marah lagi. Di saat yang sama, para petinggi juga terkejut dan marah. Bajingan-bajingan ini. Berengsek. Cara Soaring Cloud Sek dalam melakukan sesuatu sangat berlebihan. Selama ini, Soaring Cloud Sek telah mencaplok sekte dan klan kecil dan menengah lainnya untuk memperluas kekuatan mereka sendiri. Hasilnya, kekuatan Soaring Cloud Sek berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ada kelemahan besar pada pertumbuhan kekuatannya yang cepat. Sebagian besar marga dan sekte yang dianeksasi hanya dipaksa menyerah. Mereka tidak memiliki banyak loyalitas. Sekarang, sekte Lingyun telah menderita pukulan yang sangat berat, dan semua murid elit sekte tersebut telah kehilangan nyawa mereka di domain iblis kekacauan. Runtuhnya kekuatan inti ini juga secara langsung menyebabkan runtuhnya semua ikatan yang menghubungkannya. Ketika berita bahwa Soaring Cloud Sek telah dimusnahkan sepenuhnya dalam perang suci menyebar ke seluruh Midland, sistem sombong, yang telah dipertahankan selama ratusan dan ribuan tahun runtuh dengan sangat cepat. Setelah sekte Flying Rain di Swift Horse City memilih untuk meninggalkan Soaring Cloud, banyak pasukan afiliasi lainnya juga telah meninggalkan kendali Soaring Cloud Sek. Mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan balas dendam hedong. Karena kumpulan murid terkuat dari Soaring Cloud Sek semuanya telah mati, dan orang-orang yang tersisa masih jauh dari mampu membuat perbedaan. Tanpa keraguan, sekte Soaring Cloud menghadapi pukulan yang sangat fatal. Keruntuhan kali ini akan jauh lebih kejam daripada runtuhnya sekte bela diri besar. Dengan penuh minat, seratus kali lipat, sekte Soaring Cloud telah ditampar wajahnya. Ini adalah balas dendam dari Marsial Grid Sek. Anda telah mendengar, hampir semua kekuatan afiliasi dari Soaring Cloud Sek telah memberontak. Jalanan yang bising, restoran, kedai teh, dan pasar semuanya membahas penurunan Soaring Cloud Sek dalam semalam. Itu normal. Mereka ditindas dengan kekerasan. Sekarang, Soaring Cloud Sek tidak bisa menindas mereka lagi. Sungguh tragis, sekte Soaring Cloud telah hancur total. Tapi sejujurnya, sekte Agung bela diri benar-benar kejam. Saya mendengar dari orang-orang yang kembali dari domain iblis kekacauan bahwa sekte awan melonjak dibantai oleh sekte besar bela diri sejauh ribuan mil. Mil dari danau Tianjue semuanya diwarnai merah. Bahkan binatang buas di danau pun penuh. Itu benar. Sekte Marsial Grid benar-benar tidak bisa menghentikan mereka kali ini. Di dalam klan suci lima elemen. Tahun ini benar-benar tahun yang penuh peristiwa. Sejak zaman kuno, perekrutan untuk perang suci tidak pernah semrawut seperti saat ini. Di depan istana yang didekorasi dengan mewah, seorang lelaki tua memegang tongkat kerajaan kuno di tangannya. Dia memandang Lin Yinghe, Yang Zhongqiao, dan yang lainnya di depannya dengan ekspresi hati-hati. Kamu beruntung bisa kembali dengan selamat. Penatua yang agung, apakah Anda ingat penatua kiyu? Lin Yinghe tiba-tiba bertanya. Orang tua itu awalnya terkejut, lalu menjawab, Aku ingat, Kenapa? Bukankah dia meninggal dalam misi lebih dari 10 tahun yang lalu? Lin Yinghe melirik Yang Zhongqiao, yang memiliki ekspresi tidak nyaman di wajahnya. Penatua kiyu memiliki seorang putra yang pernah menjadi anggota klan kami. Kemudian, dia meninggalkan klan. Kali ini, saya melihatnya di lapangan rekrutmen perang suci. Apakah begitu? Emosi lelaki tua itu tidak terlalu berfluktuasi. Orang itu sekarang adalah murid utama dari sekte agung bela diri. Tingkat budidayanya juga telah mencapai alam raja suci tingkat ketiga. Klan lima elemen, dia pasti akan menjadi jenderal yang galak di masa depan. Mendengarkan kata-kata Lin Yinghe, ekspresi Yang Zhongqiao menjadi lebih buruk. Penatua agung mengangguk. Itu mungkin. Kalau begitu biarkan junior broter yang menanganinya. Wajah Lin Yinghe menunjukkan senyuman cerah. Dia berbalik ke samping dan menepuk bahu Yang Zhongqiao. Saudara mudayang, kamu harus membawakan kiyu singi itu kembali untukku. Melihat senyuman yang tampaknya tidak berbahaya namun jahat di wajah pihak lain, Yang Zhongqiao mengertakkan gigi karena kebencian. Saat itu, dialah yang mengusir kiyu singi dari klan lima elemen. Sekarang dia diminta untuk membawanya kembali, dia mungkin saja membunuhnya. Sebelum Yang Zhongqiao bisa menolak, Tetua Agung segera mengeluarkan perintah. Kalau begitu, Yang Zhongqiao harus pergi. Aku, Yang Zhongqiao ingin menangis tetapi tidak menangis. Wajahnya kosong dan tak berdaya. Namun, dia mengetahui sifat Tetua Agung dengan sangat baik. Pihak lain tampak baik dan ramah, namun kenyataannya, dia adalah orang tua yang sangat menakutkan. Tak berani melanggar perintah, ia hanya bisa mengangguk sambil berlinang air mata. Iya, murid patuh. En, ayo. Iya. Yang Zhongqiao keluar dari aula dengan ekspresi putus asa. Kemudian, hanya Lin Yinghe dan Tetua Agung yang tersisa di aula. Yang pertama menatap punggung Yang Zhongqiao dengan senyum tipis di wajahnya. The Great Elder secara alami memahami niat pihak lain. Mungkin bakat kiyu singi memang bagus, tapi tujuan utama Lin Yinghe bukanlah untuk memanggilnya kembali. Sebaliknya, dia ingin menjalin hubungan dengan cuhen melalui kiyu singi. Seseorang yang bisa menduduki posisi teratas dalam daftar Winklut memang merupakan orang yang layak untuk diikut sertakan, kata Tetua Agung dengan makna yang dalam. Lin Yinghe tersenyum. Kemudian, rasa keseriusan muncul di matanya. Tidak hanya itu. Oh, Tetua Agung melihat ekspresi serius pihak lain. Mata tuanya yang agak keruh samar-samar menunjukkan jejak dingin. Ada satu hal yang aku tidak terlalu yakin. Ekspresi Lin Yinghe menjadi semakin serius. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan nada berat, dia mengendalikan nyala api yang sangat mendominasi. Terlebih lagi, nyala api itu berwarna ungu. Api ungu yang mendominasi. Jari-jari kurus Tetua Agung yang memegang tongkat kerajaan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencang. Dia menatap wajah serius Lin Yinghe. Yang terakhir berhenti dan melanjutkan, jika saya tidak salah, nyala api itu adalah salah satu dari tiga api surgawi yang besar, api iblis suci yang membakar kehancuran. Apa? Mata keruh Tetua Agung segera berkilat, dan gelombang udara kacau keluar dari tubuhnya.